Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang, dan terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak-Ibu para tamundangan di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam rangka upacara pengukuhan Prof. Riset, Dr. Insinyur R. Hari Ariyadi, Master of Science, Dr. Hari Sutrisno, Dr. Insinyur Wahyu Duyanto, Master of Agriculture, Dr. Insinyur Syahrudin. Baik yang mengikuti secara langsung di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau secara daring dari kediaman atau tempat masing-masing. Jika tidak ada arah melintang, Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional akan bergabung bersama kita setelah pukul 10.30 untuk memberikan arahan. Upacara pengukuhan Prof. Riset, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada hari Selasa 6 Oktober 2020 segera dimulai. Majelis Pengukuhan Prof. Riset, diikuti Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kandidat Prof. Riset yang akan dikukuhkan. Dr. Insinyur R. Hari Ariyadi, Master of Science, Dr. Hari Sutrisno, Dr. Insinyur Wahyu Duyanto, Master of Agriculture, Dr. Insinyur Syahruddin, dan Panitera memasuki ruang pengukuhan. Hadirin dimohon berdiri. Padamu negeri, kami bersyacri. Padamu negeri, kami berpakti. 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 selamat menikmati 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 bidang sebagai menikmati selamat menikmati selamat menikmati Institut menikmati selamat 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 menikmati saya menyampaikan orasi profesor riset dengan judul teknologi pengujuan penentu efek positif maupun negatif medan elektromagnetik hasil produk teknologi serta industri berbasis elektronika dan kelistrikan bab satu pendahuluan berjalannya waktu dan perubahan fenomena alam di ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang diantaranya bidang elektronika dan kelistrikan teknologi di bidang ini berkembang diikuti dengan pertumbuhan masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi kebutuhan peralatan semakin berakam dengan efisiensi yang lebih serta didasari ilmu pengetahuan dan teknologi maju di bidang telekomunikasi jarak jauh menghadirkan telepon seluler yang lebih efisien dibandingkan telepon fix line di bidang lainnya peralatan terlumah tangga transportasi kesehatan maupun tertanian diperlukan peralatan yang merupakan hasil teknologi serta industri maju pada era revolusi industri 4.0 yang berbasiskan internet of things produk teknologi serta industri menghasilkan medan elektromagnetik dan diradiasikan di lingkungan terlihat dampak positif medan elektromagnetik bagi kehidupan seperti halnya peralatan komunikasi dengan teknologi baru membuat pekerjaan tidak terhambat oleh waktu maupun jarak kelebihan yang ditawarkan berupa dampak positif juga terdapat dan dampak negatif radiasi medan elektromagnetik radiasi medan elektromagnetik sering dituning sebagai penyebab berbagai masalah hal lain yang perlu diperhatikan adanya revolusi industri 4.0 terdapat sejumlah besar data yang terakumulasi di dunia maya dan dianalisis oleh kecerdasan buatan diendapkan menjadi bentuk teknologi dan dimanfaatkan dalam kehidupan proses ini adalah proses revolusi industri 5.0 atau Society 5.0 di Jepang yaitu penggunaan teknologi untuk harkat hidup manusia perlu dilakukan pengendalian dampak perubahan teknologi termasuk dampak hasil teknologi serta industri berupa medan elektromagnetik di lingkungan perlu dilakukan penelitian tentang teknologi pengujian yang selalu berkembang dan menjadi prioritas serta perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk infrastruktur teknologi pengujian majelis pengukuhan profesor riset dan para hadirin yang berbahagia bab dua teknologi pengujian dan medan elektromagnetik teknologi pengujian daya saing produk hasil teknologi serta industri harus memenuhi optimalisasi melalui penelitian dan pengembangan perancangan dan produksi serta karakterisasi untuk memenuhi spesifikasi dan regulasi yang diinginkan teknologi yang menjamin bahwa suatu produk memberi manfaat positif adalah teknologi pengujian teknologi pengujian merupakan satu set kegiatan yang menjamin bahwa produk berfungsi sesuai tujuan kinerja sesuai spesifikasi dan aman untuk pengguna maupun produk itu sendiri teknologi pengujian adalah ilmu tentang metode dan sistem untuk mengetahui kondisi sebuah produk teknologi pengujian dikategorikan menjadi tiga yaitu teknologi pengujian faktor kinerja faktor keselamatan dan fungsi produk sesuai standarnya sedangkan teknologi pengujian berdasarkan keilmuan yaitu efek elektronika dan kelisikan efek mekanik efek lingkungan efek elektromagnetik dan mikroanalisis secara umum pengujian merupakan serangkaian pengukuran besaran fisik yang nilai ukurnya tidak boleh melebihi persyaratan standar teknis maupun regulasi yang berlaku dalam rangkaian pengujian diperlukan adanya metode dan sistem yang terdiri dari rangkat pengukuran standar teknis dan regulasi serta SDM pelaksana yang kompeten penelitian keilmuan teknologi pengujian telah dilakukan untuk mendukung kebutuhan sarana prasana pengujian perkembangan teknologi yang sejalan dengan isu global tentang revolusi industri 4.0 maka produk hasil teknologi serta industri semakin kompleks disertai adanya isu global tentang revolusi industri 5.0 atau society 5.0 perlu dilakukan penelitian di bidang perangkat atau sistem pengujian demikian juga masalah standar teknis dan atau regulasi sebelum diberlakukan perlu untuk dilakukan penelitian serta kajiannya agar tidak menjadi standar teknis atau regulasi yang tidak dapat diterapkan demikian juga untuk SDM pelaksana perlu dilakukan kajian dan pelitian masalah kepakaran kemampuan serta kedisiplinan SDM untuk masalah pengujian sesuai dengan kepakaran yang diperlukan agar dapat dipertanggungjawabkan medan elektromagnetik lingkungan hidup tidak pernah terlepas dari sifat-sifat fisika kimia dan biologi terdapat materi dan partikel yang tersebar pada lingkungan kehidupan termasuk medan elektromagnetik yang semakin terasa keberadaannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengatuan dan teknologi medan elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada media perantara dan terbentuk dari usikan medan listrik dan medan magnet sumber-sumber medan elektromagnetik sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain telepon seluler lampu penerangan microwave oven televisi dan sebagainya inti sumber medan elektromagnetik dihasilkan karena adanya aliran listrik dalam peralatan tertentu yaitu peralatan yang berbasiskan elektronika dan kelistrikan medan elektromagnetik telepon seluler peralatan komunikasi secara rancang dengan kegunaannya akan menghasilkan medan elektromagnetik hasil penelitian menunjukkan bahwa medan elektromagnetik selain memberikan pengaruh positif sebagai peralatan komunikasi juga memberikan pengaruh negatif pada lingkungan pengaruh negatif yang mungkin terjadi pada manusia adalah terganggunya kualitas bioelektrik seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian tentang interferensi medan elektromagnetik pada lengan dengan menggunakan simulasi carian pengganti kualitas kesehatan akan tergantung pada asupan yang diterima tetapi kualitas bioelektrik dalam tubuh juga akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan medan elektromagnetik peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga berbasis kelistrikan dan menghasilkan medan elektromagnetik yang berlapis satu demi satu menciptakan tingkat radiasi yang berbahaya itu sebabnya dapur adalah salah satu hotspot untuk medan elektromagnetik yang berbahaya dan juga di tempat lain seperti kamar tidur orang lebih banyak menghabiskan waktu pada saat tidur walaupun paparan medan elektromagnetik lebih kecil tetapi lama paparannya menurut standar medan elektromagnetik di kamar tidur harus tetap di bawah satu miligaus dan tidak pernah melebihi dua sampai empat miligaus medan elektromagnetik pada moda transportasi sumber medan elektromagnetik juga berasal dari alat transportasi seperti hanya kereta rel listrik dan mobil listrik motor listrik moda transportasi ini bergerak dengan menggunakan komponen penggerak berbasiskan kelistrikan KRL bergerak dikarenakan adanya motor listrik yang ada di bagian roda kereta tentu motor listrik ini bisa bekerja karena adanya arus listrik demikian juga dengan mobil atau motor yang menggunakan tenaga listrik motor penggeraknya adalah motor traksi yang pasti menghasilkan medan elektromagnetik selain menghasilkan gaya gerak penjelasan tentang moda transportasi ini menunjukkan adanya medan elektromagnetik yang diradiasikan kekelingkungan oleh karena itu perlu ditentukan daya maksimum medan elektromagnetik yang diperbolehkan melalui proses pengujian yang sesuai beberapa negara di sekitar Indonesia telah banyak yang menggunakan moda transportasi berbasiskan kelistrikan dan telah diberlakukan standar teknis dan regulasi untuk pelaksanaan pengujiannya majelis pengukuan profesor riset dan para hadirin yang saya hormati bab tiga teknologi pengujian pengendali efek positif dan negatif medan elektromagnetik penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya efek positif medan elektromagnetik pada beberapa bidang antara lain bidang pertanian langkotasi kesehatan serta bidang lainnya di bidang pertanian atau pangan kebutuhan pangan salah satu faktor yang mendukung dalam kesejahteraan masyarakat dalam satu negara hasil penelitian tentang metode pemaparan medan elektromagnetik pada bibit tanaman menunjukkan adanya efek positif medan elektromagnetik pada bibit tersebut perlakuan menggunakan medan elektromagnetik adalah satu cara baru untuk mendapatkan kualitas pangan yang lebih baik dan waktu tanam yang lebih cepat dengan memberikan paparan medan elektromagnetik pada semayan bibit terlihat bahwa pada intensitas tertentu bibit akan keluar kecambahnya dengan lebih cepat di bidang transportasi medan moda transportasi yang mulai banyak diminati dan dikemenangkan adalah moda transportasi kereta khususnya di dalam kota menggunakan KRL seperti halnya MRT maupun LRT menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya roda digerakkan dengan menggunakan motor traksi yang berarti medan elektromagnetik akan ada di sekitar gerbong kereta hasil pengujian dan atau pengguran menunjukkan besarnya radiasi medan elektromagnetik untuk tenaga penggerak lebih besar intensitasnya untuk mendapatkan tenaga gerak yang lebih besar karena moda transportasi ini sudah diminati banyak orang maka harus ada perhatian lebih dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan terutama hal keselamatan penggunaan prinsip RFID dapat membantu dalam mendukung sistem keamanan dan informasi yang terpusat serta lebih mudah dalam mengontrol dan mendeteksi kondisi maupun posisi kereta api agar dapat mengurangi kejadian yang tidak diinginkan ini merupakan salah satu dampak positif dari teknologi dengan menggunakan elektromagnetik dan elektromagnetik pada permasalahan transportasi dalam menjamin keamanan dan keselamatan pengguna dalam bertransportasi di bidang kesehatan kesehatan adalah salah satu faktor penting untuk kehidupan banyak dihasilkan peralatan kesehatan dengan teknologi tinggi yang pada umumnya berbasis elektronika dan pelistrikan medan elektromagnetik yang dihasilkan digunakan sebagai sarana proses perawatan kesehatan pada era revolusi industri 4.0 pemanfaatan IoT menjadi salah satu bentuk yang digunakan dalam pelayanan kesehatan smart hospital memanfaatkan teknologi tinggi informatika dalam pelayanan kesehatan rumah sakit tipe ini menerapkan sistem online pada bagian manajemen dan engineeringnya akan tetapi penggunaan sistem online tentu ada dampak negatif pada sistem yang memanfaatkannya penggunaan gelombang RF berarti medan elektromagnetik akan teradiasikan telemedicine adalah pelayanan kesehatan secara jarak jauh dengan teknologi IoT bagi pasien di daerah terpencil sangat jelas penggunaan medan elektromagnetik memberikan efek positif namun juga ada efek negatif pada lingkungannya seperti hanya pada moda transportasi KRL medan elektromagnetik dari motor penggeraknya akan diradiasikan ke dalam gerbong KRL tentu hal tersebut dikhawatirkan akan memberikan efek negatif kepada penumpang di dalam gerbong bagaimana efek negatif medan elektromagnetik pada tumbuhan beberapa jenis tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik bahkan akan mati hal tersebut juga tergantung pada besar kecilnya level medan elektromagnetik yang mempengaruhinya hal lain yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah efek negatif medan elektromagnetik pada kesehatan hasil penelitian metode pengujian pengaruh medan elektromagnetik pada kinerja alat pacu jantung menunjukkan bahwa generator alat pacu jantung buatan yang tidak terlindungi dari medan elektromagnetik terlihat terganggu pada puncak sinyal denyut yang dihasilkannya dengan frekuensi gangguan sama dengan frekuensi medan elektromagnetik pengganggu mengacu pada pemahaman arti pentingnya teknologi pengujian perlu dikembangkan teknologi pengujian efek medan elektromagnetik medan elektromagnetik mempengaruhi lingkungan secara radiasi dan konduksi serta bagaimana medan elektromagnetik mempengaruhi kinerja produk dan bagaimana kinerja produk dipengaruhi medan elektromagnetik teknologi pengujian elektromagnetik dibagi menjadi emisi radiasi dan konduksi serta susceptibility radiasi dan konduksi hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dan sistem pengujian penelitian ini memerlukan ruang dan persyaratan khusus seperti yang dipersyaratkan standar teknis acuannya hal ini tentu menjadi bagian program pemangku kepentingan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengukuran dan pengujian untuk masalah EMC yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah majelis pengukuran profesor riset dan para hadirin yang saya hormati bab empat kesimpulan dan saran mengacu pada penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil produk teknologi serta industri selain efek positif juga memberikan efek negatif agar efek tersebut dapat dikendalikan khususnya efek pada kesehatan masyarakat maka ilmu teknologi pengujian menjadi hal yang penting untuk diliti dan mengembangkan kualitas hasil produk teknologi serta industri harus melalui teknologi pengujian sesuai standar teknis baik bersifat nasional regional maupun internasional teknologi pengujian sangat penting artinya untuk menjamin kebenaran kualitas kehandalan dan keselamatan produk hasil teknologi serta industri penelitian untuk mengendalikan dan mengontrol tingkat efek positif maupun negatif medan elektromagnetik masih kurang untuk menghadapi tantangan yang ada teknologi teknologi pengujian harus dikembangkan sesuai dengan standar teknis baru sejarah dengan perkembangan ilmu pengatuan dan teknologi dan penerjemahan pemahaman dan implementasi tentang standar teknis antar pemangku kepentingan masih belum sama beberapa saran dapat disampaikan antara lain teknologi pengujian harus dikembangkan sesuai dengan standar teknis baru sejarah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diperhatikan perkembangan yang diakibatkan dengan adanya revolusi industri 4.0 yaitu revolusi industri 5.0 yang dikenal sebagai society 5.0 di Jepang penelitian dan pengkajian tentang standar teknis harus lebih ditingkatkan untuk pemahaman yang sama ilmu teknologi pengujian infrastruktur jaminan jaminan mutu produk teknologi serta industri penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bangsa yang semakin kompleks majelis pengukuhan profesor riset dan para hadirin yang berbahagia bab lima penutup kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri revolusi industri 4.0 telah berjalan sehingga semua kegiatan di dunia ini tidak lepas dari proses sistem dan metode yang berdasarkan IOT tentu hal tersebut tidak dapat lepas dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh peralatan pendukung online demikian juga untuk hasil produk teknologi serta industri untuk peralatan komunikasi semakin bertambah kemajuan teknologinya maka tidak tertutup kemungkinan dampak negatif yang dihasilkan muncul ke permukaan khususnya masalah efek negatif medan elektromagnetik perlu juga untuk diperhatikan yaitu telah masuknya era revolusi industri 5.0 atau society 5.0 penggunaan teknologi untuk harkat hidup manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi maka terlihat jelas penelitian dan SDM yang kompeten di bidang teknologi pengujian menjadi sangat penting artinya demikian juga dalam hal pengendalian efek negatif kemajuan produk teknologi serta industri pada masyarakat khususnya efek negatif medan elektromagnetik pada kesehatan masyarakat khususnya pada generasi penerus bangsa Majelis pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati Pak 6 ucapan terima kasih mengakhiri orasi pengukuhan Profesor Riset ini saya ingin menyampaikan usap dan terima kasih dan hormat saya kepada beberapa berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada saya selama saya bekerja Ucapan terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia atas penetapannya sebagai peneliti ahli utama kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Kepala LIPI Bapak Doktor Laksana Trihandoko MSJ Ketua Majelis Profesor Riset selaku Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Bapak Profesor Bambang Subianto Sekretaris Majelis Profesor Riset Ibu Profesor Gadis Riharyani Anggota Majelis dan Tim Penelahan Naskah Orasi Ilmiah Bapak Profesor Estik Porianto Bapak Profesor Husen Avisiena Akil Bapak Profesor Sunar Toto Sekretaris Utama LIPI Ibu Nurtri Aris Sures Tining Tias MA Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bapak Doktor Heru Santoso beserta jajarannya Sekretariat Majelis Profesor Riset LIPI Bapak Susandi Prihayanto SE yang terhormat Deputi Bidang Jasa Ilmiah Bapak Doktor Menggopi Nandito Master of Engineering serta pelaksana tugas Kepala P2TP LIPI Bapak Isan Supono MTPSD dan para staff P2TP LIPI terima kasih atas hukumannya di samping hal tersebut saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Profesor Doktor Cyril William Smith yang menahalkan bidang ilmu yang menjadi kebakaran saya yaitu bidang bioelektromagnetik serta dengan ketulusannya membimbing saya dalam program S2 dan S3 di South Forge University United Kingdom kepada Ayah Anda Bapak Isri Tote Tatmojo Ibunda Almarhumah Maminurati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk terus berkarya dan belajar dalam meniti karir saya saya bersyukur bahwa istri saya tercinta Laksmi Andi Asuti yang selama ini setia mendampingi memberikan pengertian dan kebebasan kepada saya untuk menjadi seorang peneliti yang benar selalu memberikan dorongan semangat untuk berkarya kepada Ananda Asti Arya Nuria Suti terima kasih atas pengertiannya terhadap profesi ayahnya sebagai peneliti yang waktunya banyak terpakai untuk kegiatannya serta dapat memahami kesibukannya keluarga besar Bapak dan Almarhumah Ibu Svi Tote Tatmojo keluarga besar Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu Murdoko terima kasih atas dukungannya terima kasih untuk seluruh peneliti yang bersama-sama bekerja di P2 Kim Lipi saya sampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan peneliti di P2 SNTP dan P2 TP Lipi ucapan terima kasih setara tulus dari lubu hati yang dalam saya sampaikan kepada panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu acara ini tidak dapat terselanggara tanpa dukungan dan partisipasi Anda semua akhir kata apresiasi secara tulus saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang berkenan mengikuti acara pembukaan Profesor Riset ini wabilahi taufiq wal widayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pembacaan Daftar Riwayat Hidup Saudara Dr. Hari Sutrisno oleh Sekretaris Majelis Hari Sutrisno dilahirkan di Kulonprogo pada tanggal 5 Juni 1966 adalah anak ketiga dari Bapak Haji Ahmadi dan Ibu Hajah Maryati. Menikah dengan hastanti MPD dan dikaruniai dua orang anak yaitu Nur Fitriya Este dan Anissa Ahsan. Berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 202 dari semiring M tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 yang bersangkutan diangkat sebagai peneliti ahli utama, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014. Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 190 garis miring A garis miring 2020 tanggal 22 September 2020 tentang pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset. Menamatkan Sekolah Dasar Muhammadiyah Garongan tahun 1979, Sekolah Menengah Pertama Bendungan tahun 1982, Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri Yogyakarta tahun 1985, memperoleh gelar diploma pertanian dari IPB tahun 1987, gelar sarjana biologi dari Unse Purwokerto tahun 1991, gelar magister dari Australian National University tahun 1999, dan gelar doktor di bidang Bioscience dari Hokkaido University tahun 2004. Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensinya, antara lain, Training of Insects Systematic of Division of Entomology CSIRO, Canberra 1995, Training of Collection Management di Bishop Museum, Hawaii 1996. Pernah menduduki jabatan struktural sebagai kepala bidang zoologi, pusat penelitian biologi, tahun 2015 sampai 2019. Jabatan fungsional peneliti diawali dengan ahli peneliti muda golongan 3A tahun 1995, peneliti madia golongan 4A tahun 2008, peneliti madia golongan 4B tahun 2010, peneliti madia golongan 4C tahun 2012, peneliti ahli utama golongan 4D tahun 2014, dan memperoleh jabatan peneliti ahli utama golongan 4A di bidang zoologi tahun 2019. Menghasilkan 52 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding. Sebanyak 38 KTI ditulis dalam bahasa Inggris, dan 14 dalam bahasa asing lainnya. Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pembimbing fungsional peneliti pada pusat penelitian biologi LIPI, pembimbing skripsi S1 pada Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Syarif Hidayatuloh, Universitas Bangka Beritung, pembimbing tesis S2 pada Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia, serta pembimbing disertasi S3 pada Institut Pertanian Bogor, serta penguji disertasi S3 pada Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gajah Mada. Aktif dalam organisasi ilmiah, yaitu sebagai anggota masyarakat zoologi Indonesia dari tahun 1997 sampai sekarang, anggota Entomological Society of Japan 2000-2004, anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia dari 2004 sampai sekarang, dan anggota Perhimpunan Biologi Indonesia dari 2013 sampai sekarang. Menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun tahun 2006-20 tahun tahun 2014 dari Presiden Republik Indonesia. Selesai. Kandidat Profesor Riset, Saudara Dr. Hari Sutrisno, disilahkan menyampaikan orasi pengukuhannya. Selamat tinggi. Selesai. 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 Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Profesor Riset yang mulia, Menteri Riset dan Teknologi Kepala BRIN yang saya hormati, Kepala LIPI dan Hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan sukur ke Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunianya. Sehingga dalam kesempatan ini, kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada orasi ilmiah, pengukuhan Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kesalahan segala keren dan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Peran Sistematika Nengat untuk Mendukung Keefektifannya dalam Pengendalian Hama. Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang terhormat. Bab 1, Pendahuluan. Lepidoptera merupakan salah satu kelompok serangga yang paling besar setelah Ordo Lepidoptera. Ordo Lepidoptera meliputi Nengat, Kupusiang, dan Skipper. Nengat memiliki diopertas paling tinggi, mencapai sekitar 85 persen dari total Lepidoptera. Sedangkan Kupusiang dan Skipper mencapai 13,5 persen dan 1,5 persen. Nengat tidak populer karena warnanya yang tidak menarik. kusam dan kotor. Bulu ulatnya menyebabkan iritasi kulit dan ulatnya kebanyakan herbivore. Penelitian individu dewasanya harus dilakukan pada malam hari. Persepsi negatif terhadap Nengat membuat tidak banyak orang untuk tertarik mempelajari. Sehingga jumlah peneliti sistem hati nengat di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah kanegara kaman nengat yang diperkirakan lebih dari 12 ribu spesies. Keberhasilan penguapan keanegara kaman nengat sangat tergantung pada pengetahuan sistematika. Selain itu, pengetahuan sistematika juga diperlukan dalam pengendalian hama. Salah satu penyebab pengetahuan sistematika. Di samping itu, pengetahuan sistematika yang kuat menjadi salah satu modal bernegosiasi dengan pasar internasional dalam memasarkan produk segar pertanian. Pada orasi ini akan dipaparkan pentingnya peran sistematik nengat di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada perannya dalam pengungkapan keanegara kaman jenis yang ada, tapi juga dalam rangka untuk meningkatkan keefektifannya dalam pengendalian hama pertanian, baik melalui pencegahan maupun pengendalian secara terpadu. Majelis Prof. Richard dan hadirin yang terhormat. Bab dua, keanegara kaman dan nilai penting nengat di Indonesia. Pembeda kelompok nengat dengan kubus yang terdapat pada variasi corak sayap, bentuk antena, posisi sayap pada saat istirahat, dan juga cara peletakan telur. Keanegara kaman nengat di Indonesia diperkaren lebih dari 12.000 jenis, atau lebih dari 5 persen dari total jenis lebih-lebih darah di dunia, atau sekitar 160.000 jenis. Setadi kasus yang dilakukan oleh kandidat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang luasnya hanya sekitar 143.000 hektare, menemukan 29 suku dari sekitar 1.000 jenis. Jumlah tersebut mencapai hampir setengah dari jumlah suku yang diperkarenakan terdapat di kawasan Asia Tenggara, atau sekitar 63 suku. Nengat sebagai herbivore. Nengat memiliki daur hidup yang sempurna. Sebagian besar larva nengat merupakan herbivore. Ada sebagai pemakan daun, bunga, ranting, atau kulit kayu, penggorok daun, pengerek pucuk, pengerek batang, pengerek buah, dan sebagai penggulung daun. Nengat sebagai hama. Nengat diperkategorikan sebagai hama apabila serangan larva-nya membebakan kerugian ekonomis. Berdasarkan catatan Kalshofen tahun 1981, baru sekitar 250 jenis saja yang tercatat menjadi hama. Penambahan jenis hama yang baru ditemukan dan hama baru yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini mencapai sekitar 19 jenis. Kandidat telah mendokumentasikan hama baru, aktor seni sepi kuata yang menyerang tanaman mangga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jenis ini berubah status menjadi hama pada tahun 2013. Hama baru lainnya adalah Kriptopasa Watungi, yang didekrisi oleh kandidat pada tahun 2015. Larva hama ini mengebor batang tanaman cengkeh dan telah menyebabkan kerugian di empat kabupaten di Sulawesi Utara. Selain itu, Nengat Spodokter Afroki Berda merupakan hama baru yang masuk ke Indonesia tahun 2018. Kajian melukulan menunjukkan sudah ada dua serin, yaitu serin cagung dan padi masuk ke Indonesia. Nilai penting Nengat, Polinator. Keberadaan Nengat berperan sangat penting di alam, diantaranya sebagai penyerbu atau polinator berbagai jenis tanaman angnus permih, terutama anggota Spingidi. Penghasil benang sutra. Kain sutra yang telah dikenal berabad lamanya, dihasilkan oleh kepompong ulas sutra Bombikmori. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia mengembangkan ulas sutra emas dari jenis krikula trivenis serata. Sumber protein. Nengat merupakan bagian dari rantai makanan sebagai penyedia protein. Sebagian masyarakat memanatkan kepompong ulat jati di belaya puera sebagai sumber protein yang punya nilai gusy yang tinggi. Bioindikator. Keanekara manengat yang melimpah telah dimanfaatkan sebagai bioindikator. Beberapa parameter seperti kekayaan jenis, indeks keragaman, dan indeks kesamaan serta estimasi jumlah jenis dapat dihitung secara statistika. Kandidat telah melakukan kajian perubahan lahan di Gunung Salak, perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder, kemudian menjadi sistem monokultur pohon pinus, serta menjadi kawasan pertanian atau ladang, telah menyebabkan turunnya jumlah suku mengat antara 10-20 persen dan menurunkan jumlah jenis antara 20-50 persen. Jumlah jenis-jenis hama dari suku noktoide cenderung meningkat di kawasan yang mengalami gangguan serius. Hal ini akan menyebabkan kerugian ekonomi di kawasan yang mendapat tekanan yang serius yaitu kawasan pertanian. Majelis Profesor Richard dan hadirin yang terhormat. Bab tiga, Perkembangan Sistematika Nengat dahulu sekarang dan yang akan datang. Era kolonial Belanda sebelum tahun 1959. Gajian Sistematika Nengat di Indonesia dimulai sejak dibangunnya Museum Solo Gibokor tahun 1894. Tujuan awalnya adalah untuk mengkaji taksunomi serangga yang memiliki peran sebagai hama. Pada era itu, konsep jenis atau marga hanya didasarkan pada kesamaan bentuk morfologi organ eksternal saja. Kemudian era morfologi tahun 1960-2010. Proses evolusi Nengat mulai direkonstruksi dengan melibatkan karakter yang dimiliki oleh keturunannya dari satu moyang atau apomorfi. Dengan kata lain, konsep sebuah taksa harus difiliskan berdasarkan karakter apomorfi. Hampir semua karakter genetalia, khususnya pada yang jantan, merupakan karakter apomorfi yang sangat cocok untuk mendeskripsikan identitas sebuah jenis, mendefinisikan semarga, suku, dan hubungan kekerabatan sebuah taksa. Kajian sistematika dengan melibatkan karakter juga telah dilakukan kandidat di Pulau Jawa sejak tahun 2007 dan telah terdokumentasikan dalam buku seri Nengat Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Era molekuler tahun 2000 sampai tahun 2020, kelemahan menggunakan karakter eksternal molekuler dan genetalia dalam kajian evolusi mulai muncul di tahun 2000-an. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka karakter molekuler mulai diberlibatkan dalam kajian evolusi ini. Kajian status spesies pengerek batang kuning, skirkopaga insertula sama padi yang dilakukan kandidat dengan mengatakan data spen mitokondria CO1 dan CO2 dari Watas, Wonogiri, Tasikmalaya, Ngawi, Indramayu, menghasilkan kesimpulan yang serupa dengan kajian morfologi sebelumnya bahwa spesies insertula sama padi ini bukan merupakan spesies komplek. Kajian sistematika maapenteng limantria sudah dilakukan oleh kandidat. Tujuan utama untuk mengetahui adakah jenis yang memiliki kekerabatan dengan limantria dispar yang merupakan jenis invasif di dunia. jika ada jenis yang dekat dengan limantria dispar keberadaannya di Indonesia perlu diwaspadai. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis yang ada di Indonesia tidak ada yang memiliki kedekatan dengan limantria dispar. Kajian terhadap bahama penting lainnya adalah kajian Filogenius Zilzera, pengebor batang kayu, karena status posisi marga ini masih menjadi perdebatan apakah sebagai sister group silutes atau merupakan bagian dari silutes atau apakah marga dari ini molekuletik atau parafiletik. Berdasarkan hasil kajian molekuler yang telah kandidat lakukan dapat disimpulkan bahwa marga ini perlu dirovisi. Analisis kekerabatan dengan menggunakan total evidence yang melibatkan data morfologi dan molekuler sangat efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hubungan kekerabatan taksa pada level tertentu. Jika hanya menggunakan data morfologi hubungan kekerabatan dalam glipodes dengan marga lainnya tidak terpecahkan. Ketika ditambahkan gen mitokondria CO1 dan CO serta gen elongation alpha factor maka menjadi jelas hubungannya glipodes terutam menjadi tiga kekerabatan yang jelas. Karakter morfologi saat ini juga digunakan untuk mengidentifikasi organisme dengan cepat dan akurat. Prosedur untuk melakukan DNA barcoding untuk mengat sudah mulai kandidat kembangkan di Indonesia sejak tahun 2013. Tantangan di masa depan setelah tahun 2020. Tantangan yang paling serius dalam kajian sistematik ngengat adalah luasnya wilayah Indonesia dengan keanekaragamannya yang sangat tinggi. Prioritas penelitian diarahkan pada pengungkapan jenis-jenis sama yang ada di kawasan bagian timur Indonesia. Kawasan tersebut masih minim informasi jenis ngengatnya. Kandidat baru berhasil mendeksi tiga jenis kriptopasa dari kawasan ini. Kriptopasa Kuarba Insys dari Papua, Kriptopasa Koliki dari Sulawesi Tenggara, dan Kriptopasa Watungi dari Sulawesi Utara. Tantangan lainnya adalah minimnya minat para peneliti untuk mengkaji sistematik ngengat di Indonesia. Kandidat bersama kolega telah menerbitkan buku pengantar biosistematika teori dan praktek pada tahun 2015 dan melakukan training identifikasi hama ngengat baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN dalam rangka mendorong minat generasi mendatang untuk melajari sistematika serangga. Majelis sponsor riset dana dirindang terlumat. Bab empat, strategi pengendianan hama ngengat. Strategi pengendianan hama ngat dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pencegahan dan penerbangan PHT+. Pencegahan atau preventif. mengingat dampak kerugian ekonomi akibat serangan hama ngengat yang besar, memaksa beberapa jenis haru dijigah penyebarannya terutama dari luar Indonesia. Pada umumnya hama ngengat masuk ke wilayah Indonesia bersamaan dengan masuknya impor produk pertanian segar. Persoalan yang sering kita alami adalah kendala dalam melakukan analisis risiko organisme pengganggu tanaman. Banyak produk pertanian yang akan masuk ke Indonesia belum sehubungan dengan itu peningkatan kapasitas laboratorium uji yang cepat dan kapasitas referensi koleksi khusus hama yang teridentitas dengan sistem database genomik yang dapat diakses dengan baik perlu segera dibangun. Strategi pengendalian hama terpadu plus. Konsep PHT pada berisinya melakukan pengendalian melalui berbagai pendekatan. Pemilihan farutas tahan, pengendalian biologi, pengendalian mekanik, pengendalian secara fisik, pengendalian secara kimiawi, dan sanitasi. Ternyata konsep ini perlu ditinjuk kembali karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan lagi. Dalam kesempatan orasi ini, kandidat mengusulkan sebuah konsep PHT yang dinamai PHT Plus. Konsep ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan pengendalian hama pertanian di Indonesia saat ini. PHT Plus merupakan teknik pengendalian hama secara terpadu yang didasarkan pada informasi biologi jenis yang akurat dengan melibatkan berbagai peningkatan baik pengendalian secara fisik, mekanik, hayati, teknik budidaya, pemilihan faritas tahan, regulasi, kimiawi, serta Plus manipulasi lingkungan. Manipulasi lingkungan dilakukan dalam rangka untuk satu, peningkatan kesuburan tanah sehingga tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Kedua, menjaga agar seluruh komponen agroekosistem seperti musuh alami yang ada selalu terjaga keberadaannya sepanjang waktu. Semoga dua pendekatan dalam pengendalian hama baik secara preventif maupun dengan pengendalian hama terpadu plus yang didasarkan penguatan sistematika yang kuat mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian yang mampu bersaing di pasar global. Majelis Profesor Research dan hadirin yang terhormat. Bab lima, rencana aksi pengendalian hama di Indonesia. Rencana aksi pengendalian hama di Indonesia sangat diperlukan sebagai acuan untuk mencegah munculnya hama baru dan mengendalikan hama yang ada secara menyeluruh rencana aksi diberi dari 6 kegiatan utama. Pertama, penguatan kapasitas IPTEC dan sarana riset hama mengat berantakan prioritas nilai penting. Yang kedua, penetapan prioritas hama mengat yang penting. Ketiga, mengembangkan referensi koleksi dan database genomik hama mengat. Keempat, mengembangkan pusat-pusat penghasil agen hayati yang mudah dijangkau oleh petani. Kelima, memasarakatkan pengelolaan hama terpadu plus. Keenam, pendanaan untuk mendukung PHT plus. Rencana aksi nasional dan implementasi ini harus melibatkan semua pihak agar supaya pengendalian hama mengat bisa memberi hasil yang maksimal. Majelis Prof. Richard dan Edirin yang terhormat. Bab 6, kesimpulan. Sistematika mampu ungkap seluruh informasi biologi mengat. Bahkan dengan sistematika molekuler, identitas strain, diversitas genetika, kekerabatan, evolusi, biogeografi, dan resistensi pesticida dapat diungkap untuk meningkatkan keefektifannya dalam pengendalian hama terpadu. Majelis Prof. Richard dan Edirin yang terhormat. Bab 7, penutup. Data dan informasi jenis mengatakan secara keseluruhan penting untuk diungkap sebagai instrumen ilmiah dalam menilai kerusakan ekosistem dan sebagai modal bernegosiasi dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan produksi dan volume ekspor produk pertanian. Terima kasih. Majelis Prof. Richard dan Edirin yang terhormat, saya ingin menyampaikan peranggaraan dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Dr. Laksana Triantoko, Ketua Majelis Pengukuran Prof. Richard, Prof. Bambang Subianto, Sekretaris Majelis Pengukuran Prof. Richard, Prof. Gadis Riharyani, Tim Penalahah Naskah Oras Ilmiah, Prof. Rosikon Ubaidillah, Prof. Damayanti Bukhori, Prof. Mulyadi, Sekretaris MPR LIPI, Bapak Susandi Prihayanto, SE. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekretaris Utama LIPI, Nurti Ares Dusdening Tias, serta Kepala BUSDM LIPI, Dr. Heru Santoso, atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam acara pengurangan progresor riset pada hari ini. PLT Deputi IPH LIPI, Dr. Yandrianto, Deputi IPH LIPI 2014-2019, Prof. Eni Sudarmonowati, Kepala Pusat Penelitian Biologi Dr. Adit Ganti, PLT Kepala Bidang Soeologi, Dr. Cahyadi, Cahyo Rahmadi. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menitik karir saya sebagai peneliti dan kepercayaan untuk menyampaikan orasi ilmiah di tempat terhormat ini. Kepada guru dan dosen yang telah melidik saya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang tidak dapat dan menyatukan satu persatu di ucapan terima kasih yang besar-besarnya atas ilmiah pertahuan yang diajarkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas bidang Soeologi, Pusat Penelitian Biologi yang telah memberikan dukungan selama saya menitik karir sebagai, pada hari ini, saya menyampaikan orasi Prof. Dengan lancaran. Penganggaraan dan terima kasih saya persembahkan kepada Almarhumah, Ibu Unda Tercinta, Mariyati, dan Almarhumah, Ayah Anda Tercinta, Ahmadi, yang telah mendidik, memberi kasih sayang, memberi semangat, dan memberi sholat terhadap untuk bersikap rendah hati. Kepada seluruh kakak saya, adik-adik saya, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih kepada istri saya, Hasrati, dan anak saya, Nur Fitriya, dan Anissa Hasan, yang telah memberikan semangat dan dukungan selama karir saya menjadi peneliti. Untuk kedua putriku, keberhasilan ini, jadikanlah pemompat semangat hidup kalian dalam rejita-jita. Kepada seluruh undangan, saya sampaikan rasa hormat. Terima kasih atas keberhariannya dan perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekilafan dalam penyampaian orasi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan tafaih kita, dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Wabila itagwa litayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu Yudistira Nuriyadi ST, Kintaro Aditya Rahmadi SAB, dan Ramadan Putra Mahardika. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Garis M-M tahun 2017, yang bersangkutan diangkat sebagai peneliti ahli utama, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017. Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 190 Garis Miring A Garis Miring 2020, tanggal 22 September 2020, tentang pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset. Yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset. Menamatkan Sekolah Dasar Dana Pembangunan Nasional Dapena Surabaya tahun 1972, Sekolah Menengah Pertama Yayasan Perguruan Cikini Jakarta tahun 1975, dan Sekolah Menengah Atas Yayasan Perguruan Cikini Jakarta tahun 1978-1979. Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor tahun 1984, Gelar Magister Bidang Agriculture dari Kyoto University tahun 1996, dan Gelar Doktor dari Bidang Agriculture dari Kyoto University Jepang tahun 1999. Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensinya, antara lain, Management of Forest and Wood Industries di Aksala University Sweden 1999, Program Pendidikan Non-Gelar Research Pro Strengthening Life Sciences Application Oriented Research Based on Bioresources Prospecting. Di Robert Gordon University, University of Aberdeen, University of Highlands and Islands, University of Harriet Watts University, Scotland University 2016, Japan Society for the Promotion of Sciences, RITS Fellowship Program di Kyoto University Jepang 2017, dan GSPS International Fellowship Program di Kyoto University Jepang 2019. Pernah menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Unit Pelayanan Teknis Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial Lipi dari 2018 sampai 2012. Dan Kepala Pengelolaan dan Disemenasi Hasil Penelitian di Pusat Penelitian Biomaterial Lipi dari 2014 sampai 2016. Jabatan Funksional Penelitian di Aki cruelty。 Jabatan Funksional Peneliti diawali sebagai peneliti ahli muda golongan 3D tahun 2005, peneliti ahli madia golongan 4A tahun 2007, peneliti ahli madia golongan 4C tahun 2013, dan memperoleh jabatan peneliti ahli utama golongan 4D di bidang ilmu kayu dan teknologi hasil hutan tahun 2017. menghasilkan 140 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding. Sebanyak 82 karya tulis ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris dan 58 dalam bahasa Indonesia. Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pembimbing jabatan fungsional peneliti di Pusat Penelitian Biomaterial Lipi, pemimbing skripsi pada Universitas Negeri Jakarta, pemimbing tesis S2 pada Universitas Winayau Mukti, pemimbing disertasi S3 pada Universitas Sumatera Utara, serta penguji disertasi S3 pada Institut Pertanian Bogor. Aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai anggota Japan Wood Research Society dari 1994 sampai 1999, Ketua Bidang Publikasi dan Informasi Penerbitan Berkala, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis 2003 sampai 2012, Ketua Bidang Penerbitan Berkala Berbahasa Inggris, Wood Research Journal 2013 sampai 2019, dan anggota Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia, MAPEKI sejak 2003, anggota Perhimpunan Polimer Indonesia sejak 2012, dan anggota Himpunan Peneliti Indonesia, Tim Penindo sejak 2019, menerima tanda penghargaan transfer teknologi tahun 2017 dari LIPI, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 1995, 20 tahun 2005, dan 30 tahun 2015 dari Presiden Republik Indonesia. Selesai. Kandidat Profesor Riset, Saudara Dr. Insinyur Wahyu Dwianto, Master of Agriculture, disilahkan menyampaikan orasi pengukuhannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunianya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Lembaga dan Penguatan Indonesia. Lembaga Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Lembaga Penguatan Indonesia, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pengembangan Teknologi Densifikasi dan Pelengguan Kayu untuk Meningkatkan Pemanfaatan Jenis-jenis Kayu Kurang Dikenal dan Cepat Tumbuh. Lab 1. Pendahuluan Pada masa sebelum tahun 1985, Indonesia merupakan penghasil berbagai jenis kayu tropis berkualitas di pasaran dunia. Akan tetapi, pengelolaan dan eksploitasi yang kurang memperhatikan kelestarian menyebabkan penurunan kemampuan hutan alam dalam menyediakan kayu perdagangan komersial berkualitas untuk kebutuhan bahan baku industri perkayuan di Indonesia. Dari data produksi kayu bulat di Indonesia, pada tahun 2017, diketahui bahwa jenis kayu akasia dari hutan tanaman industri masih memonominasi penyediaan bahan baku kayu di Indonesia, yaitu sebesar 63,4 persen, di mana sebagian besar adalah untuk bahan baku industri pep dan kertas. Dengan asumsi permintaan kayu yang terus meningkat, maka terbuka peluang bagi jenis-jenis kayu hutan tanaman industri untuk berperan lebih besar dalam penyediaan bahan baku kayu. Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi sumber bahan baku kayu melalui pengembangan dan pemanfaatan jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh, serta pengembangan teknologi dalam pemanfaatannya. Kendala pada pemanfaatan jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh adalah kualitasnya yang rendah. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatannya antara lain dapat dilakukan melalui teknologi densifikasi dan penungguan kayu. Dengan teknologi densifikasi kayu, jenis kayu cepat tumbuh dapat ditingkatkan kekuatannya melalui peningkatan kerapatannya. Sedangkan masalah pemborosan bahan baku kayu pada pembuatan produk-produk kayu berbentuk lengkung dapat diatasi dengan teknologi penungguan kayu. Oleh karena itu, telah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian terkait potensi jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh, teknologi densifikasi, dan penungguan kayu. Melalui teknologi densifikasi, jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh dapat diolah menjadi produk seperti lantai kayu atau komponen-komponen bangunan lainnya. Sedangkan melalui teknologi pelengkungan, dapat dijadikan produk mebel berbentuk lengkung, rangka sepeda, dan produk inovatif lainnya dengan inovasi desain-desain baru untuk masa yang akan datang. Bab dua, perkembangan penelitian dan densifikasi dan penungguan kayu. Potensi jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh di Indonesia. Majelis Pemukuan Profesor Riset dan Hadirin yang saya hormati. Menurut Badan Inventarisasi dan Tata Gunah Hutan Departemen Kehutanan, di Indonesia terdapat 3.124 jenis kayu komersial, non-komersial, kurang dikenal, dan budidaya. Sedangkan menurut klasifikasi di Prosea, terdapat 309 jenera kayu kurang dikenal. Dari hasil inventarisasi data dikatalog berdasarkan klasifikasi di Prosea, Kebun Raya Cibodas, Purodadi, Eka Karya Bali, dan Bogor memiliki koleksi kayu kurang dikenal sebanyak lebih dari 800 jenis. Sisulobium amazonicum di Kebun Raya Purodadi merupakan salah satu jenis kayu yang kurang dikenal dan cepat tumbuh yang dapat direkomendasikan sebagai bahan baku kayu konstruksi, ringan, dan berpeluang untuk dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri. Karena memiliki sepat morfologi yang baik dan riap diameter lebih dari 3 cm per tahun, bahkan lebih tinggi dari riap diameter kayu akasia. Selain tumbuhan berkayu koleksi keempat Kebun Raya tersebut, diperkirakan masih banyak jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh yang dapat ditemukan di hutan-hutan alam yang kondisinya masih baik. Sebagai contoh, di Pulau Enggano ditemukan 9 jenis kayu kurang dikenal atau 40 persen dari hasil eksplorasi jenis-jenis kayu yang memenuhi syarat untuk bahan baku kayu konstruksi. Antara lain, dua jenis kayu berikut ini. Jeti Platinum juga mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dan dibudidayakan sebagai alternatif bahan baku industri perkayuan di masa yang akan datang. Jeti Platinum ini merupakan varietas unggul dari pohon jati yang dikembangkan melalui rekayasa genetika untuk menghasilkan pohon jati yang cepat tumbuh. Pada umur 5 tahun, sifat fisik dan sifat mekanik kayu jati platinum ini sudah hampir sama dengan kayu jati konvensional berumur 20-30 tahun. Dari hasil pembitian yang telah dilakukan sampai dengan umur 10 tahun, dapat disimpulkan bahwa jenis kayu ini termasuk dalam kelas kuat 2 dan memenuhi syarat sebagai bahan baku kayu konstruksi. Perkembangan penelitian densifikasi. Kayu mempunyai sifat fisikoelastis sehingga dapat mengalami deformasi pada saat dilunakan. Oleh karena itu, kayu utuh dapat ditingkatkan kerapatannya dengan teknik densifikasi. Tahapan teknik densifikasi kayu ini meliputi pelunakan, deformasi, dan fiksasi. Proses fiksasi kayu kompresi yang permanen mutlak diperlukan agar kayu yang telah dipres tidak kembali ke ketebalan semula atau mengalami recovery. Berdasarkan mekanismenya, metode fiksasi kayu kompresi yang permanen dapat dibedakan menjadi satu metode kimia, yaitu melalui proses pengerasan, ikatan silang, ataupun polimerisasi dari perekat atau bahan kimia yang diimpregnasikan ke dalam kayu pada saat pengepresan. Dua, metode panas, yaitu perlakuan suhu tinggi terhadap kayu pada kondisi kering dengan menggunakan alat pres panas. Dan tiga, metode uap panas, yaitu perlakuan suhu tinggi terhadap kayu pada kondisi basah di dalam otoclap. Penelitian mengenai mekanisme fiksasi kayu kompresi yang permanen dengan metode panas maupun uap panas telah banyak dilakukan. Beberapa pendapat mengenai penyebab fiksasi oleh panas antara lain adalah menurunnya sifat higroskopi kayu yang disebabkan oleh degradasi hemiselulosa. Sedangkan oleh uap panas adalah meningkatnya kristalisasi selulosa serta dekomposisi hemiselulosa dan lignin. Namun dari pengukuran relaksasi tegangan ternyata keduanya mempunyai mekanisme yang sama yaitu disebabkan oleh pelepasan tegangan yang tersimpan di dalam mikrofibril dan matriks hemilignin yang diakibatkan oleh terdegradasinya polimer dinding sel kayu. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa tingkat fiksasi kayu kompresi yang permanen sangat berhubungan dengan tegangan sisa dimana pada saat tercapainya fiksasi tersebut tidak ada lagi tegangan yang tersisa. Dengan metode panas tegangan sisa tersebut menghilang dalam waktu 20 jam pada suhu 180 derajat Celsius. Sedangkan dengan metode uap panas tegangan tersebut menghilang setelah 30 menit pada suhu yang sama. Perkembangan penelitian penungguan kayu. Kayu berbentuk lengkung telah digunakan secara meluas untuk berbagai produk seperti mebel, kusen, pintu jendela, serta keperluan lainnya. Pada umumnya, komponen kayu lengkung tersebut dibuat dari balok ukuran besar yang kemudian digergaji menjadi bentuk lengkung dan disambung. Hal ini mengakibatkan pemborosan bahan baku kayu. Teknik penungguan kayu juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sifat fiskoelastisnya. Kayu dan bahan berinuselulosa lainnya dapat mengalami pelunakan dengan cara dipanaskan dalam keadaan basah. Pada saat melunak, kayu tersebut dapat dilengkungkan. Tahap pelengkungan kayu pun sama dengan desifikasi kayu, yaitu pelunakan, deformasi, dan fiksasi. Penelitian pengaruh pelakuan panas di dalam oven pengering menunjukkan bahwa fiksasi pelengkungan kayu dapat dicapai pada suhu 180 derajat Celsius dalam waktu 12 jam. Sedangkan dengan perlakuan uap panas di dalam autoclave dapat dicapai lebih cepat, yaitu pada suhu 160 derajat Celsius dalam waktu 15 menit. Mekanisme terjadinya fiksasi tersebut juga diakibatkan oleh pelepasan tegangan yang tersimpan di dalam mikrofibril dan matriks hemilignin. Bab tiga, pengembangan teknologi densifikasi dan pelengkungan kayu. Pengembangan teknologi densifikasi kayu. Majelis Penghukuman Profesor Riset dan hadirin yang berbahagia. Dari penelitian dasar mengenai densifikasi kayu ini, telah dikembangkan metode closed system compression dengan tujuan untuk mempersingkat proses pelunakan sampai dengan fiksasi dari metode sebelumnya yang menggunakan alat pres panas konvensional. Metode ini telah didaftarkan patent dengan judul mesin kempah kayu sistem tertutup tahun 2009. Metode ini merupakan modifikasi dari metode uap panas. Alat pres panas dilengkapi dengan cetakan kedap udara. Panas yang berasal dari alat pres selama proses densifikasi menyebabkan menguapnya air di dalam kayu dan terperangkap di dalam alat CSC yang kedap udara tersebut. Semakin tinggi kadar air kayu, maka jumlah uap panas yang dihasilkan akan semakin banyak. Fiksasi kayu kompresi dengan metode ini dapat dicapai pada suhu 180 derajat CS dalam waktu 30 menit. Selanjutnya, pada tahun 2009, telah dibuat alat pres skala pemakaian dengan mengaplikasikan metode custom compression tersebut. Alat ini telah diuji cobakan terhadap kayu randu dan sengon. Kayu randu dan sengon termasuk ke dalam kelompok kayu dengan kelas kuat 4-5 setelah dipres dengan target kerapatan 50%, kerapatan dan kekuatannya meningkat menjadi kelas kuat 3 menyamai kelas kuat meranti merah. Dengan teknologi densifikasi yang telah dikembangkan pada skala pemakaian ini, diharapkan akan dapat mengasihkan produk-produk kayu kompresi yang memiliki kualitas setara dengan jenis-jenis kayu perdagangan komersial dan membuka peluang untuk dapat dimanfaatkan penggunaannya sebagai bahan baku kayu konstruksi maupun produk akhir seperti lantai kayu dan komponen-komponen bangunan lainnya. Pengembangan teknologi pelengkungan kayu. Pada tahun 2009, telah dibuat alat skala pilot untuk melengkungan kayu dengan elemen pemanas pada cetakannya dengan suhu yang dapat diatur sampai batas maksimum 200 derajat celcius. Berdasarkan hasil ujucoba yang dilakukan, alat yang telah dimodifikasi tersebut mampu melengkungkan kayu akasia sampai ketebalan 3 cm pada suhu 150 derajat celcius dalam waktu 30 menit tanpa terjadi kerusakan. Pengembangan teknologi pelungguan kayu ini telah menghasilkan patent dengan judul Proses pelungguan kayu dengan perlakuan uap panas pada tahun 2018. Bab 4. Prospek Pemanfaatan Teknologi Densifikasi dan Pelungguan Kayu Majelis Penghukuman Profesor Riset dan Hadir yang saya hormati. Selain dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jenis-jenis kayu cepat tumbuh, teknologi densifikasi kayu ini telah diterapkan untuk meningkatkan kerapatan dan kekuatan batang kelapa sawit bagian dalam. Prospek dan peluang di masa yang akan datang dari pengembangan teknologi densifikasi kayu ini kemungkinan besar adalah mengkombinasikannya dengan teknologi impregnasi atau umumnya disebut kompregnasi. Teknologi pelungguan kayu dan LVR. Kesulitan dalam menerapkan teknologi pelungguan kayu utuh adalah karena memerlukan alat pres yang dilengkapi dengan komponen pemanas serta hanya dapat dibuat dengan radius lengkung tertentu. Oleh karena itu pengembangan teknologi pelungguan LVR menjadi produk inovatif lainnya dengan inovasi desain yang baru lebih berpeluang di masa yang akan datang karena hanya membutuhkan alat klaim yang dibuat dengan radius sesuai keinginan dan dapat direkatkan dengan perekat yang tanpa menggunakan panas. dari kegiatan alis teknologi pelungguan kayu dan LVR ini telah dihasilkan lisensi perjanjian kesedihasama dengan mitra swasta pada tahun 2017 untuk memproduksi mebel berbentuk lengkung. Jenis kayu yang digunakan adalah sengon, gemelina, dan jati cepat tumbuh dari hutan rakyat. Selanjutnya, telah dikembangkan pula rangka sepeda dari LVR lengkung bersama mitra swasta. Jenis-jenis kayu yang telah digunakan adalah kayu karet jabon dan jati platinum. Kegiatan ini telah menghasilkan empat tipe sepeda yaitu manual, electric fixe, mountain bike, dan mini velo. Selain itu, telah didaftarkan empat desain industri dan tiga diantaranya telah tersertifikasi. Mendapatkan penghargaan Transfer of Technology LIPI Award tahun 2017. serta menghasilkan lisensi perjanjian kerjasama dengan mitra swasta yang ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2020. Selanjutnya, sepeda-sepeda ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai kendaraan di areal free car seperti di kebun raya dan lokasi wisata lainnya. Bab 5 Kesimpulan Menjelis penguat profesor riset dan hadirin yang berbahagia. Teknologi intensifikasi akan membuka peluang pemanfaatan jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh sebagai bahan baku kayu konstruksi maupun produk akhir seperti lantai kayu dan komponen-komponen bangunan lainnya. Teknologi penelengguan kayu dan LVL dapat memanfaatkan jenis-jenis kayu kurang dikenal dan cepat tumbuh lebih efisien. Namun, masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas, kelayakan dan durability serta inovasi desain-desain yang baru. Penutup, agar hasil-hasil penelitian teknologi intensifikasi dan peluang kayu dapat dimanfaatkan oleh pihak pengguna, mitra swasta sebaiknya dilibatkan pada tahapan pengembangannya. Selain itu, perlu dukungan pemerintah untuk memberikan ruang agar rekomendasi, teknologi, dan produk baru dari hasil penelitian ini dapat berkembang dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ucapan terima kasih. Majelis Pemukan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati, mengakhiri orasi Pemukan Profesor Riset ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan kesempatan kepada saya sehingga dapat mencapai jenjang ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas penetapan saya sebagai peneliti ahli utama. Kepala Lembaga Ilmu Puntungan Indonesia, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, Ketua Majelis Pengukuman Profesor Riset, Bapak Profesor Bambang Subianto, dan Sekretaris Majelis Pengukuman Profesor Ibu Profesor Gadis Srihariani, Tim Penelanah Naskah Orasi, Bapak Profesor Subiakto, Ibu Profesor S. Hermiati, dan Bapak Profesor Adi Santoso. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada pelaksana tugas Deputi Bidang Ilmu Hutan Hayati, Bapak Dr. Jan Rianto, Sekretaris Utama LIPI, Ibu Nur Sri Aris Swiss Tiningtias, Deputi Bidang Ilmu Hutan Hayati Periode 2014-2019, Ibu Profesor Eni Sudar Monowati, Kepala Pusat Penelitian Biomaterial IPI, Bapak Dr. Iman Hidayat, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Dayau Manusia LIPI, Bapak Heru Santoso, dan Sekretariat Majelis Profesor Bapak Susandi Priayanto. Saya bersyukur telah mendapat kesempatan untuk melanjutkan program Master dan Doktor di World Research Institute Kyoto University dengan bimbingan Profesor Misato Norimoto dan Associate Profesor Toshiro Moroka sehingga ilmu yang telah saya dapatkan selanjutnya menjadi bidang kepakaran saya. Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pegawai Pusat Penelitian Biomaterial IPI yang telah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bekerja serta kepada para peneliti dan prekayasa di kelompok rekayasa dan modifikasi kayu yang telah melakukan penelitian bersama sehingga dapat menghasilkan capaian berupa karya tulis ilmiah prototep-prototep produk dan kerjasama penelitian dengan pihak mitra. Tidak lupa saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada GSPS Alumni Association of Indonesia atau GAAI yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua untuk periode 2020-2022 dan kepada masyarakat penelitian kayu Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Chief Editor of Research Journal sejak tahun 2013. Demikian pula kepada teman-teman alumni tingkat persiapan bersama dan Fakultas Kehutanan IPB Angkatan 16 yang selalu berbagi keceriaan saling peduli dan saling mengingatkan. Doa selalu saya panjatkan kepada Ayahanda Almarhum Kolonel Suprapto dan Ibu Almarhumah Hajah Praptati yang telah membesarkan dan membuat saya mandiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengasihi mereka seperti mereka mengasihi ketika masih kecil. Terima kasih saya Anandandu Yudhishtira Nur Yadi Kintaro Aditya Rahmadi Ramadhan Putra Mardika beserta Dia Aryani dan Cucunda Muhammad Zain Aryadi untuk meraih cita-cita mereka masing-masing. Rasa hormat saya saya sampaikan kepada keluarga besar Eyang Resop Prawiro dan Eyang Sprapto serta keluarga besar Sunarya yang selalu mendapatkan yang terbaik untuk saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Panitia Penyelenggara dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhir kata terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan mengikuti acara pengukuran Prof. Chris Jat ini. Wabarakatuh Taufik Baridaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Reproduksi Indonesia dari 2006 sampai sekarang anggota Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia dari 2010 sampai sekarang Wakil Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Pertanakan Indonesia 2010 sampai 2018 Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Pertanakan Indonesia 2019 sampai sekarang anggota Himpunan Peneliti Indonesia dari 2020 anggota Persatuan Insinyur Indonesia dari 2020 menerima tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun tahun 2005 20 tahun tahun 2013 dan Satya Lencana Wira Karya tahun 2012 dari Presiden Republik Indonesia penghargaan lain merupakan salah satu dari 19 karya Unggulan Teknologi Anak Bangsa dari Menteri Negara Riset dan Teknologi tahun 2014 penghargaan Anugerah IPTEC Jawa Barat tahun 2016 selesai Kandidat Profesor Riset, Saudara Dr. Insinyur Syahrudin, disilakan menyampaikan orasi pengukuhannya K Riset, Saudara Dr. Insinyur Syayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Majelis pembukaan Profesor Riset yang mulia, yang terhormat, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kepala BRIN, yang terhormat, Kepala Lembaga Ilm Pengetah Indonesia, dan hadirin yang saya hormati Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kreator Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan kornianya Sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama hadir pada acara Orasimia Pengumpuhan Profesor Riset di Lembaga Ilm Pengetahuan Indonesia Pada kesempatan yang terhormat dan berbahagia ini Dengan segala keadaan hati, izinkan saya menyampaikan Orasimia dengan judul Perbebitan sapi potong lokal Indonesia berbasis bioteknologi reproduksi untuk mendorong percepatan suasem pada daging nasional Bab satu pendahuluan, Majelis Pengumpuhan Profesor Riset yang mulia, dan hadirin yang saya hormati Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, seiring dengan isu pembunuhan gisi, ketahanan, dan kemendirian pangan Proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 271 juta jiwa Maka perlu antisipasi kecukupan kebutuhan pangan Dalam Declaration of Human Rights 1948 dan World Conference of Human Rights 1993 Telah disepakati bahwa setiap individu berhak memperoleh pangan yang cukup Hal ini menunjukkan bahwa akses atas pangan merupakan hak asasi manusia Hingga saat ini ketersediaan perut daging dari dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional Produksi daging sapi tahun 2019 sebesar 490 ribu ton Sedangkan kebutuhan daging sapi sebesar 646 ribu ton Kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia harus mengimpor daging sebesar 29% Proyeksi produksi dan kebutuhan daging nasional berdasarkan data Bapenas menunjukkan bahwa Gap antara produksi dan kebutuhan daging semakin besar Menunjukkan bahwa tantangan pencapaian suasana daging semakin berat Bap 2, perkembangan bioteknologi reproduksi pada sapi potong Majelis kebutuhan profesor riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati Perkembangan bioteknologi reproduksi ternak dapat dikategorikan menjadi 4 generasi Inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi generasi pertama Bertujuan memanfaatkan penjantan unggul secara efisien Menghindari penyumbaran penyakit reproduksi dan perbaikan mutu genetik ternak Studi awal tentang teknologi IB pada ternak dilakukan oleh Ivanov dari Rusia pada tahun 1899 IB diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Prof Besit dari Denmark tahun 1953 Multiple ovulation and embryo transfer atau sering disebut teknologi transfer embryo atau TE Adalah generasi kedua bioteknologi reproduksi setelah IB Teknologi TE digunakan dalam rangka memanfaatkan potensi kedua tatuannya untuk produksi bibit ternak Keberhasilan kelahiran pedat sapi pertama hasil embryo transfer dilaporkan pada tahun 1951 Pelaksanaan TE diperkenalkan di Indonesia awal 80-an ketika PT Berdikar United Lobster Indonesia Mendatangkan embryo beku sapi perah dan potong asal Texas, Amerika Serikat Untuk ditransferkan melalui teknik pembedahan Generasi ketiga bioteknologi reproduksi ditandai dengan perkembangnya teknologi reproduksi embryo serah in vitro Teknologi in vitro fertilization Yang melakukan, yaitu melakukan pembuahan sel telur di luar tubuh ternak Anak sapi pertama yang dihasilkan dari teknik IVF dilahirkan di Amerika Serikat pada tahun 1981 Teknologi cloning atau transgenesis pada ternak merupakan generasi keempat bioteknologi reproduksi Cloning adalah teknik memproduksi salinan genetik dari suatu individu menggunakan transfer inti sel Teknik somatik sel nukular transfer seperti dicontohkan pada kelahiran domba doli di Inggris Adalah suatu teknik memproduksi embryo dari sel tubuh Keberhasilan cloning doli merupakan perkembangan revolusi sains Bab tiga, kontribusi bioteknologi reproduksi dalam perjubitan sapi lokal Indonesia Majelis, punggungan profesor riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati Aplikasi teknologi reproduksi Salah satu teknologi reproduksi yang telah berhasil diaplikasikan di Indonesia adalah teknologi IBSEC Teknologi IBSEC menggunakan sperma moba kromosom X atau Y akan menghasilkan anak sapi dengan jenis kelamin yang diharapkan jantan atau betina Teknologi ini sangat strategis untuk peternakan sapi susu dan sapi daging Selain itu dapat digunakan untuk menentukan struktur populasi dalam suatu kawasan peternakan sapi Sejak tahun 2002 dilakukan uji coba aplikasi penggunaan spermaseksi untuk IBSEC di Indonesia IBSEC dilakukan pada sapi perah di Jawa Barat, sapi simental di Sumatera Barat, dan sapi bali di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat Dari hasil dicoba tersebut diperoleh kelahiran sekitar 80-94% dari anak yang lahir sesuai dengan harapan Ekstrak albumin ikan gabus digunakan untuk menggantikan fungsi BSA dalam pemisahan sperma X dan Y Dan berhasil dengan biaya lebih murah pada tahun 2018 telah didaftarkan patennya Kraya preservasi spermatosuang Pembukuan semen sapi masih menjadi tantangan peneliti karena kemampuan fertilitasnya masih sangat rendah dibandingkan dengan semen segar Seluruh tahapan kraya preservasi menyebabkan stres oksidatif pada membran sperma Yang menyebabkan menurunnya motilitas, kerusakan membran akrosom, dan meningkatkan permeabilitas plasma membran spermatosuang Penambahan asam amino pada medium extender mampu menangkal pengaruh buruk dari oksidatif stres Dibuktikan bahwa dengan penambahan 15 mm glisin, 15 mm glutamin, dan 5 mm resisten Mampu meningkatkan proteksi terhadap kualitas sperma CPSO selama proses pembekuan dan DNA spermatozoa tetap stabil Demikian juga dengan freeze-dry sperm Multiple ovulation and embryo transfer Tujuan dari pelaksanaan TE adalah untuk meningkatkan mutu ternak secara sepat Dengan memanfaatkan bibit unggul dari kedua satuannya Dengan menggunakan teknik multiple ovulation and embryo transfer Seekor betina mampu menghasilkan 30 embryo unggul dibandingkan dengan produksi embryo secara alami Hanya menghasilkan satu embryo per induk Beberapa kelahiran sapi unggul hasil transfer embryo Seperti di peternakan Triestapos Telah lahir sapi perah hongarian dari induk titipan sapi engas tahun 1995 Di Sumatera Sementara di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Telah lahir kembar semental pada tahun 2005 Dan di Kabupaten Andre Kangsel Selatan Kembar sapi poton dan sapi perah kombinasi IB dan TE pada tahun 2007 Selain itu juga dihasilkan anak sapi bali pada tahun 2007 dari teknologi ini Teknologi Invitrofertilisasi atau IVF Teknologi IVF digunakan untuk mengatasi masalah tidak respon terhadap sepopulasi pada ternak betina Masalah infertilitas pada ternak jantan dan atau betina Teknologi IVF mampu menghasilkan embryo dalam jumlah masal Dengan memanfaatkan sel telur dari ovarium ternak hidup atau dari rumah potong hewan Sel telur yang diperoleh dapat divertilisasi dengan spermaseksi Melalui bantuan teknologi TE, anak sapi yang telah diketahui jenis kelaminnya dapat diproduksi dalam jumlah masal Sapi yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 di Suri Setenggara Melalui kombinasi teknologi TE menggunakan embryo in vitro beku Hasil fertilisasi dengan spermaseksi merupakan sapi kelahiran pertama di Indonesia Interstitoplasmic sperm injection atau ICSI adalah memasukkan spermatosua utuh Atau hanya kepala sperma ke dalam sel telur matang Secara mekanik dengan bantuan makromodipulator untuk tujuan pembuahan buatan ICSI digunakan untuk mengatasi masalah infertilitas pada jantan Keberhasilan ICSI sangat tergantung pada kestabilan DNA dan status ikatan disurvida anti sperma Proses stabilisasi DNA terjadi pada saat oksidasi protamin selama proses pematangan sperma di epididimis Proses sebaliknya reduksi protamin terjadi saat setelah penetrasi sona epilusida Sebelum penetrasi sitoplasma sel telur Dari hasil penelitian diperoleh bahwa melalui teknik ICSI, baik spermatosua matang maupun belum matang Mampu menghasilkan pembuahan normal Sejalan dengan kemajuan teknologi ICSI, spermatosua dapat digunakan untuk membuahi sel telur Tanpa memperhatikan motilitasnya, dengan demikian teknik ini layak digunakan untuk menolong hewan langka dari kebunahan Sperma kering beku berhasil mengaktifasi sel telur dan membentuk pronukleus Membuka jalan bagi peneliti untuk melakukan penyelamatan material genetik ternak dengan cara mudah Karena material genetik dapat disimpan pada temperatur ruang dan atau pada suhu 4 derajat celcius Sperma sapi kering beku telah disimpan selama 2 tahun Setelah direhidrasi dan diinkubasi selama 3 jam Menunjukkan bahwa DNA spermatosua tetap putuh Penurunan integritas DNA terjadi setelah inkubasi selama 6 jam Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ICSI menggunakan sperma kering beku tidak dapat lebih dari 3 jam Perbaikan genetik sapi lokal Indonesia Sapi sumba onggol termasuk golongan bos indikus Berdasarkan keputusan Menteri Pertandingan Republik Indonesia nomor 427 Tahun 2014 Golongan ini merupakan salah satu bahasa sapi lokal Indonesia Sapi SO memiliki potensi yang sangat baik dibandingkan sapi lokal Indonesia lainnya Dalam rangka meningkatkan kualitas generasi sapi SO Dilakukan seleksi bakser konvensional maupun seleksi berdasarkan marka genetik Seleksi menggunakan metode konvensional dilakukan untuk mengevaluasi ukuran tubuh dan berat barat sapi Sementara itu, seleksi berdasarkan marka genetik dilakukan untuk mempersingkat waktu dalam program pemulihan sapi Dimana sapi-sapi yang unggul dapat diseleksi tanpa menunggu sapi tersebut dewasa Estimasi nilai most probable production ability sapi SO berdasarkan penampilan anaknya Dilakukan sebagai dasar seleksi dan diperoleh hasil bahwa Berat lahir dapat digunakan sebagai kriteria seleksi yang akurat pada populasi sapi SO Uji performa pada 50 ekor sapi SO juga dilakukan pada 3 periode 2014, 2015, dan 2016 selama 535 hari Sapi yang dievaluasi berumur 300-600 hari Diperoleh hasil nilai haritabilitas yang paling baik adalah berat pada umur 365 hari Dengan rata-rata berat akhir terkoreksi 170 kg pada jantan dan 160 kg pada betina Pada penelitian ini diperoleh 4 ekor perjantan terbaik serta 9 ekor induk terbaik Hasil penelitian keragaman gen GH yang ditemukan pada 267 sampel DNA sapi SO Ternyata tidak berasosiasi dengan parameter bobot lahir, bobot sapi, bobot umur 1 tahun, dan persentasi karkas Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai penanda atau marker genetik dalam program pemulihan sapi SO Identifikasi sifat genetik telah dilakukan pada sapi Pasundan Merupakan salah satu rumpun sapi lokal Indonesia Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 1051 tahun 2014 Sapi Pasundan adalah hasil persilangan dari beberapa bangsa sapi Indonesia Sehingga penampilannya sangat beragam Berdasarkan 12 lokus mikrosatelit, sapi Pasundan mirip dengan sapi Madura Bos Indicus Sebaliknya berdasarkan sekon stokrom B, sapi Pasundan mirip dengan sapi Bali Bos Japanikus Berdasarkan karakteristik penotifnya, sapi Pasundan mirip dengan Bos Indicus memiliki punuk Dan Bos Japanikus warna bulu kemerahan dan warna putih pada kaki Dari hasil penelitian ini telah dibuat dokumen untuk pengajuan SNI Saipasundan Dengan persadalan minimum bibit jantan dan bibit betina Sandar bibit Saipasundan perlu ditetapkan sebagai kriteria seleksi ternak Dalam upaya meningkatkan koronitas Saipasundan Dari hasil riset Saipasundan, bersarkan solat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.6 tahun 2016 Memberikan penghargaan anugerah IPTEC Inovasi IPTEC untuk percepatan pembangunan Provinsi Jawa Barat 4. Strategi dan kebijakan penerapan bioteknologi reproduksi Dalam mendukung suasembaran daging nasional Majelis pengumuman profesor riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati Sejak tahun 1990, pusilid bioteknologi LIPI berdasarkan sama dengan peternakan TS Tapos Melakukan riset peningkatan populasi dan mutigenetik ternak Melalui aplikasi teknologi reproduksi para sapi potong nasai perah di Indonesia Pada tahun 1995, lahir anak sapi potong jenis berangkas dari Induk Ketipan Sapi Hongarian Kelahiran ini adalah hasil transfer embryo pertama di Indonesia Kemudian diikuti beberapa kelahiran anak sapi dan kerbau belang Dalam perkembangannya, riset bioteknologi peternakan telah diaplikasikan di 21 provinsi Dan tidak kurang dari 96 kabupaten kota di Indonesia Setidaknya 144 kelompok ternak terdiri dari 2.882 peternak telah dibina Berbekal dari kegiatan dan pengalaman pusilid bioteknologi LIPI Mengembangkan riset dan teknologi di bidang peternakan di Indonesia Pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan mendapatkan bantuan soklom dari pemerintah Spanyol Bantuan tersebut untuk percepatan pembangunan peternakan di Indonesia Yang dikenal dengan Projek Meat Mill Pro Melalui Projek Meat Mill Pro, dikembangkan model-model industri peternakan di Indonesia Sesuai dengan kondisi daerah di masing-masing lokasi projek Presiden Republik Indonesia berasalkan keputusan Presiden RI No. 60 tahun 2012 Memberikan penghargaan saat jelencara wirak haria Penghargaan diberikan atas jasa dan peran aktif dalam mengembangkan riset peternakan di daerah Meningkatkan infrastruktur laboratorium dan pembangunan SDM Penerapan hasil riset dan industri peternakan sapi potong Kerjasama pusilid bioteknologi LIPI dengan PT Karya Anugerah Rumpin Dimediasi oleh Business Investing Center Telah ikut berkontribusi dalam pembangunan peternakan sapi nasional Pada tanggal 29 September 2011 dilakukan pendatangan MOU Setahun kemudian pada 15 Oktober 2012 dilakukan pendatangan KSO pengembangan benih sapi Melalui berbagai riset bioteknologi peternakan pada tahun 2013 Prof. Gusti Muhammad Hatta, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Memberikan bantuan peralatan laboratorium peternakan lapangan Dalam kerjasama ini telah dibuat model industri pembitan sapi lokal Indonesia Berbasis teknologi, ratusan ekor anak sapi unggul telah berhasil dilahirkan Dan beberapa diantara yang telah lulus uji performa pada sapi Bali dan sapi Sumba Onggol Tanggal 2 Juni 2014, lahir sapi turunan Belgian Blue dengan sapi SBO pertama di Indonesia Bernama Putri dengan Normal Persilangan sapi Belgian Blue dengan bangsa sapi yang telah beradaptasi dengan iklim Indonesia Dilakukan untuk mendapatkan sapi double muscle yang dapat berkembang baik di Indonesia Turunan sapi Belgian Blue tersebut dikonfirmasi terjadi penurunan sifat pada generasi F1 Pada hari kebangkitan teknologi nasional ke-19 tahun 2014 Menteri Riset dan Teknologi memberikan penghargaan sebagai salah satu dari 19 karya unggulan anak bangsa Penghargaan ini diberikan atas karya perbaikan genetik dan industri sapi lokal unggul Presiden Joko Widodo memberikan perhatian cukup besar terhadap pemenuhan konsumsi protein hewan Asal ternak masyarakat Indonesia Pada tanggal 21 Juni 2016 bertepatan dengan ulan tahun beliau Berkesempatan berkunjung ke PT.KAR di Bogor Untuk melihat hasil riset pengembangan perbebitan sapi lokal Berbasis teknologi kerjasama LIPI dan PT.KAR Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengadakan jumpa pers Dan mengatakan bahwa suah sembara daging akan dicapai 10 tahun lagi Dalam rangka mewujudkan pencapaian suah sembara daging nasional Terdapat 7 strategi dasar yang perlu diimplementasikan oleh pemangku kepentingan Yaitu yang pertama, penciptaan bibit unggul melalui beridin dan pembaikan genetik Yang kedua, peningkatan populasi dan mutu genetik melalui reproduksi dan pembiakan Yang ketiga, pemenuhan pakan berkualitas panjang tahun berbasis bahan baku lokal Yang keempat, pengendalian dan pengontrolan kesehatan hewan dan betina produktif Yang kelima, pasca panen dan pengolahan untuk menciptakan margin dan nilai Yang keenam, penerapan dan regulasi dan kebijakan pemerintah yang kondusif Yang ketujuh pengembangan SDM peternak Kelima, kesimpulan Majelis bukaan profesor yang mulia dan hadirin yang saya hormati Penerapan bioteknologi reproduksi dipadukan dengan teknologi marka genetik Dalam seleksi program pemuliakan sapi potong dapat mempercepat perolehan bibit unggul Kemanfaatan bibit unggul akan meningkatkan produktivitas sekaligus populasi sapi Implementasi IPTEC tersebut ke masyarakat ataupun industri peternakan Akan mempercepat pencapaian suasana para daging nasional Penerapan bioteknologi reproduksi dalam perbitan sapi Telah menghasilkan sapi lulus uji performa serta tersertifikasi SNI Perbaikan penampilan ternak hasil seleksi Dan kelahiran turunan silangan pertama sapi SO dengan Belgian Blue di Indonesia Selain itu, kelahiran sapi hasil infitor fertilisasi dan embryo transfer Menggunakan serma seksi yang pertama di Indonesia Merupakan aplikasi teknologi peternakan yang sangat strategis IPTEC bioteknologi reproduksi tersebut telah dilaksanakan di 21 provinsi di Indonesia Dan telah berhasil meningkatkan kelahiran ternak unggul dan peningkatan kapasitas SDM peternak Hal ini membuktikan bahwa dengan SDM dan IPTEC yang dimiliki Indonesia mampu menciptakan bibit unggul Meningkatkan populasi dan multigenetik ternak lokal melalui penerapan IPTEC reproduksi peternakan Diharapkan kontribusi ini mampu menjawab tantangan pembunuhan suasana pada daging nasional Penutup Semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya pendapatan akan meningkat Pertulah konstitusi masyarakat Hal ini menuntut terciptanya ketersediaan pangan yang berkelanjutan Namun program suasana pada daging nasional Yang telah disanangkan sejak tahun 2004 Belum juga terwujud hingga saat ini Rendahnya daya saing peternakan dan tidak adanya database peternakan yang akurat Sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Dipandang perlu untuk mereview ulang program suasana pada daging nasional Yang diulai sejak 15 tahun yang lalu Diperlukan adanya paradigma baru dalam pemenuhan kebutuhan daging nasional Melalui pendataan ternak yang akurat Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan Perwibitan dan pembiakan sebagai mesin produksi ternak Harus terus didorong agar berdaya saing Dan menarik bagi pelaku peternak di Indonesia Agar secara kalkulasi bisnis akan menguntungkan Oleh karena itu diperlukan regulasi yang kondusif Agar pihak industri dapat terlibat dalam riset dan pengembangan Perwibitan dan pembiakan sapi potong nasional Akademisi, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat peternak Harus bekerjasama lebih terstruktur Memberikan peran masing-masing untuk mempercepat pencapaian suasana pada daging nasional Ucapan terima kasih Majelis, pukang, profesor riset yang mulia Dan hadirin yang saya hormati Orasi ini tidak mungkin terrealisasi tanpa bantuan dari berbagai pihak Perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih Sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Atas penetapan sebagai peneliti ahli utama Bapak Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dr. Laksana Trihandoko Ketua Majelis Pemukuan Profesor Riset Profesor Bamban Subianto Sekretaris Majelis Pemukuan Profesor Riset Profesor Gadis Sir Haryani Tim Penelaah Naskah Orasi Profesor Eni Sudarmonowati Profesor Endang Trimar Gawati Dan Profesor Harris Yang telah menelaah dengan sangat teliti Ucapan terima kasih kepada Ibu Nur Tri Arias Sustiningtias, MA, Sekretaris Utama LIPI Dr. Yan Rianto, Pelaksana Tugas Deputi Inu Pengetahuan Hayati LIPI Dr. Hospitalis Janti, Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Yang telah mendukung dan mengusulkan saya Untuk mendapatkan gelar Profesor Riset Terima kasih juga disampaikan kepada Panitia Pelaksana Pengukuhan Dr. Heru Santoso, Kepala BUSDMDP Susandi Prihayanto, SE, Sekretariat Majelis Profesor Riset Yang telah menyiapkan segala keperluan orasi Sehingga acara ini terlaksana dengan baik Penghargaan setinggi-tingginya kepada alam arhum Profesor Baharudin Tapa Profesor Eni Sudarmonowati Kepala Dosen Pembimbin di Okayama University Jepang, Profesor Koji Niwa Profesor Horiwaki Punahashi Dan Profesor Kiyoshi Okuda Atas dedikasinya yang tidak dapat dilupakan Kepada teman-teman sejauh di kelompok penelitian Betonogili Hewan Diucapkan banyak terima kasih atas keperluasamanya Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dan pemerintah daerah, gubernur dan bupati Serta Dinas Peternakan Daerah Teman sejauh di Fakultas Peternakan UNHAS IPB, UNPAD, UGM, UB, UNAN, UNRAM Dan Fakultas Kedeteran Hewan IPB Serta BP2D Jawa Barat Lembaga Lituan Peternakan dan Peternakan Swasta Yang selama ini banyak melakukan kerjasama penelitian Pada kesempatan yang berbahagia ini Persembahan, bakti, rasa hormat Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya Serta teririn doa kepada orang tua tercinta Almarhum Ayahanda Haji Muhammad Sa'id Dan Almarhum Ibu Nda Haji Sitihani Terima kasih atas segala pengorbanan dan keteladanannya Kepada Bapak Ibu Mertua Almarhum Haji Rasidi Saleh Dan Haji Muhammad Sa'id Diucapkan terima kasih atas kesabaran dan doanya Semoga Allah SWT memberikan balasan Semoga Allah SWT memberikan balasan Yang berlipat ganda Kepada seluruh keluarga besar Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Diucapkan terima kasih Kepada istri tercinta Dr. Haji Rosdiana Rasidi SPGK Dan anak-anakku Atah Harman Nabi Diansah Pak Iqoh Diansah Rudin Dan Atawillah Akam Diansah Yang selalu mendampingi dalam sukaran duka Terima kasih atas kesetiaan pengertian Dan kesabarannya Akhirnya hadirin yang saya muliakan Yang telah meluankan waktu Dan penuh kesabaran mengikuti acara ini Diucapkan terima kasih Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Amin Wa billahi tafib wa lihdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Kandidat Profesor Riset Saudara Dr. Insinyur R. Hari Ariyadi Master of Science Saudara Dr. Hari Sutrisno Saudara Dr. Insinyur Wahyu Duyanto Master of Agriculture Dan Saudara Dr. Insinyur Syahrudin Menempati tempat yang ditentukan Guna menerima Widya Mala Serta piagam pengukuhan Dari Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Dimohon berkenan menyerahkan Widya Mala dan piagam Profesor Riset Terima kasih 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 Terima kasih. 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 terjadi tanpa kontribusi dari teman-teman Pak Hari Ariadi di B2TP Liti yang telah bekerja keras siang dan malam untuk mengejar waktu. Waktu itu, saya ingat betul, menguji berbagai ventilator sebelum diajukan ke BPFK Kementerian Kesehatan. Jadi pada saat itulah sebenarnya kita semua menyadari betapa pentingnya kita memiliki kapasitas dan kompetensi terkait dengan teknologi pengujian. Dan kita juga menyadari betapa kita tertinggal dalam hal itu, khususnya terkait dengan alat-alat kesehatan. Dan itu yang menjadi hasil evaluasi kami bahwa mulai tahun depan kita akan secara khusus ada program berkait dengan alat kesehatan termasuk teknologi, bagai teknologi pengujiannya. Kemudian Prof. Hari Sutrisno tadi sudah menyampaikan terkait dengan sesuai bidangnya di zoologi. Dan saya sangat tertarik dan menyimak sekali karena saya tidak memahami sama sekali sebelumnya. Tidak menyatari betapa pentingnya, apa tadi namanya, ngengat. Nengat di dalam sistematika dan dalam konteks kita, strategi kita untuk meningkatkan kemampuan pertanian kita. Terlebih bagaimana kita bisa membuat strategi untuk mencegah hama, tetapi tetap mengegembangkan lingkungan, tanpa merusak lingkungan. Kemudian Prof. Wahyu Duyanto, ini kebetulan saya secara personal tahu persis, sejak dulu, sejak zaman di Fisika, Pak Wahyu, Prof. Wahyu itu memang sudah fokus pada bidang-bidang yang terkait bagaimana mengolah kayu, khususnya dari kayu-kayu yang asal-muasalnya itu sebenarnya secara tradisional tidak dipakai, tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan kayu untuk mebel, katakanlah, apalagi untuk sepeda. Tadi seperti disampaikan, mengembangkan berbagai teknologi, meningkatkan densitasnya, meningkatkan kekuatannya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggantikan kayu, sehingga ini juga sangat penting dalam konteks tidak hanya meningkatkan produktivitas kehutanan kita, tetapi juga untuk menjaga lingkungan dan hutan kita ke depan. Prof. Sahuddin adalah peneliti utama kita, yang kita kenal, sudah berkejimpung lama di bidang reproduksi hewan, kalau saya tahunya itu terkait dengan spermasexing, yang tadi juga sudah disampaikan, dan tentu kita memahami bahwa itu sangat penting, dan itu menjadi salah satu kontribusi besar LIPI pada berapa tahun terakhir, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas ternak, khususnya sapi, dan mengurangi ketergantungan kita pada jaging impor. Saya kurang tahu apakah Bapak Menteri sudah hadir atau belum. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, jadi seperti kita ketahui, LIPI secara tradisional itu adalah lembaga yang marwah utamanya itu ada di ilmu dasar. Jadi juga seperti tak pernah disampaikan, singkat saya, oleh Pak Bambang Brojonegoro waktu ulang tahun LIPI di Kebun Repogor, bahwa kita diminta untuk terus menjaga marwah riset dasar di Indonesia. Karena tidak ada lembaga lain yang fokus pada itu selain LIPI. Dan kita mengetahui sebagai orang-orang yang bekerja di ranah riset dasar, bahwa penciptaan invensi berbasis riset dasar itu menjadi fundamental yang sangat penting, seperti tadi ditunjukkan oleh empat profesor riset kita yang baru, dari berbagai bidang, itu semua terkait dengan riset dasar yang memang sudah diteliti, di riset sejak lama, kemudian membuahkan inovasi yang memiliki fundamental kebaruan, yang cukup kuat, sehingga akan berpotensi meningkatkan competitiveness produk inovasi apapun nanti yang dihasilkan, sehingga bisa berkompetisi di pasar, tidak hanya di pasar lokal tentu, tapi juga di pasar global. Dan perlu selalu, yang selalu saya sampaikan pada berbagai kesempatan, khususnya pada saat penghutuan profesor riset di LIPI, bahwa profesor riset tidak hanya di LIPI tentu saja, itu tidak berhenti berkontribusi setelah penghubuhan dan penganugerahan gelar profesor riset. Justru perlu saya sampaikan, gelar profesor riset tidak memberikan privilege apapun pada yang mendapatkan gelar, tetapi justru membawa beban. Membawa beban baru, itu yang saya pastikan, baik itu beban moral maupun real, sebagai panutan, sebagai telakan, sebagai pemimpin dalam aktivitas riset khususnya di LIPI. Karena kita berharap seluruh profesor riset di LIPI itu mengambil peran penting untuk terus melaksanakan penelitian, dan juga mendidik dan membimbing para junior. Jadi kita tahu tahun ini insya Allah kita akan segera mendapatkan 51, sehingga saya 51 peneliti baru dengan kualifikasi S3, dan insya Allah tahun-tahun berikutnya kita masih akan terus menambah, karena sebenarnya 51 itu yang selesai sampai tahap terakhir dari 118 lowongan yang kita buka. Jadi sebenarnya kita masih kekurangan banyak peneliti-peneliti yang sudah setengah matang atau mungkin sudah matang, ditempa, sudah memiliki kualifikasi S3, tetapi tentu masih perlu mendapatkan bimbingan, khususnya apalagi yang dari diaspora, untuk menyesuaikan diri bagaimana bisa mencari, menelaah, dan juga membuka kreatifitasnya untuk bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi berbagai topik-topik yang terkait dengan problem lokal di negara kita, tidak hanya saat ini, tapi juga di masa depan. Bapak-Ibu yang berbahagia, khususnya para profesor riset yang baru dikukukan, saya berharap profesor riset di LIPI ke depan juga bisa menjadi yang terdepan dalam memanfaatkan peluang dan mencari khususnya dana eksternal. Jadi meskipun untuk peneliti secara keseluruhan di seluruh Indonesia secara nasional, khususnya yang peneliti utama, ahli utama, itu memang diwajibkan menjadi salah satu AKM-nya untuk mendapatkan dana eksternal, sehingga peneliti tidak hanya tergantung pada APBN. APBN harus menjadi seed funding, harus menjadi enabler, uang enabler, anggaran enabler untuk mendapatkan kolaborasi, kerjasama, dan juga tentu saja dana eksternal, baik hard cash maupun in-time, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan dinamika dan aktivitas riset di grup risetnya masing-masing. Yang lebih penting dari dana eksternal sebenarnya bukan pada uangnya, tetapi pada pengakuannya, itu nomor satu. Dan yang nomor dua, itu memang kita kami desain seperti itu agar seluruh peneliti itu termotivasi dan juga menjadi gemar berkolaborasi. Karena apalagi di era saat ini, kita tidak mungkin melakukan penelitian yang baik dan mampu berkompetisi bila kita tidak berkolaborasi, sehingga kita mampu menghasilkan, melaksanakan penelitian dengan baik dan menghasilkan penelitian keluaran yang berkualitas, dan syukur-syukur nanti bisa bermanfaatan langsung pada masyarakat. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat kepada empat Profesor Riset Libi kita yang baru, Profesor Hari Ariadi, Profesor Hari Sutrisno, Profesor Wahyu Dianto, dan Profesor Sahuddin, atas pengukuhan dapak-dapak sebagai Profesor Riset kita yang baru. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Bambang Subianto dan teman-teman di Majelis Pengukuhan Profesor Riset Libi dan Segena Panitia, khususnya dari BSDM, atas penyelenggaran orasi ini. Semoga pengukuhan orasi, pengukuhan Profesor Riset dan orasi ini memotivasi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan sumbangan dan kontribusi, tidak hanya pemikiran, tetapi juga hasil riset, keluaran riset yang terbaik bagi ilmu pengetahuan, dan juga bagi masyarakat, khususnya di tengah pandemi saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang kehormat, Ketua dan anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, para Kepala LPNK atau yang mewakili, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan IPI, para Profesor Riset, Peneliti, Tamu Undangan dan Hadirin yang mengikuti acara pengukuhan ini, baik secara langsung maupun dari kediaman masing-masing secara daring. Pertama-tama, saya mengajukan permohonan maaf, karena seharusnya pagi ini bisa bergabung bersama Bapak-Ibu sekalian di LIPI, namun karenakan ada agenda tadi pagi yang baru diketahui tadi malam, maka saya hanya bisa menyampaikan sambutan ini secara daring. Pada kesempatan ini, pertama-tama secara khusus, saya ingin mengucapkan selamat kepada empat Profesor Riset baru, yaitu pertama Profesor Dr. Insinyur Hari Ariadi MSI untuk bidang teknologi pengujian, kemudian kedua Profesor Dr. Hari Sutrisno, MA, bidang zoologi, Profesor Dr. Insinyur Wahyu Duwianto, Magister Agriculture untuk bidang ilmu kayu dan teknologi hasil lutan, serta Profesor Dr. Insinyur Syahrudin untuk bidang bioteknologi hewan. Pertama, tentunya selain mengucapkan selamat atas pencapaian yang Bapak-Bapak sudah lakukan selama karir sebagai peneliti, tentunya saya juga ingin menyampaikan pesan, baik kepada Bapak-Bapak yang hari ini mendapatkan gelar Profesor Riset, maupun kepada peneliti secara umum. Pertama, tentunya kita tahu bahwa ambisi kita sebagai negara Indonesia, negara yang ekonominya besar, saat ini nomor 16 di dunia, dan juga punya pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi, biasanya selalu ada di urutan ketiga setelah China dan India. ambisi kita tentunya di tahun 2045 nanti kita bisa menjadi negara maju, atau negara dengan pendapatan tinggi. Mengingat 2045 itu tinggal 25 tahun lagi, tentunya kita harus segera menyusun strategi untuk menggapai ambisi tersebut. Salah satu cara melihat pengalaman negara lain yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah adalah mendorong agar ekonomi negara kita menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Itulah resep yang sudah dijalankan oleh hanya beberapa negara yang ternyata berhasil keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Jauh lebih banyak negara di dunia yang terjebak di kelas menengah. Salah satunya karena mereka tidak bisa mendorong iklim inovasi secara optimal. Kalau bicara inovasi, maka otomatis peran R&D atau lead bank girab menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun, meskipun inovasi itu ada dalam bentuk product development atau pengembangan desain dan pengembangan kualitas produk dari produk industri, tetap saja harus ada kegiatan riset, baik riset dasar, riset terapan, sampai kegiatan pengkajian penerapan yang akhirnya bisa melahirkan inovasi itu sendiri. Nah untuk bisa mendorong kegiatan lead bank girab, salah satu komponen sumber daya manusia saat dibutuhkan adalah peneliti. Saat ini Indonesia masih kekurangan peneliti. Dengan menghitung rasio peneliti terhadap jumlah penduduk, bahkan Indonesia ketinggalan dibanding beberapa negara Asia. Kita tidak bicara Singapura, Malaysia, atau Thailand, tapi kita juga bicara Vietnam, yang rasionya sudah lebih baik dari Indonesia. Dan bicara mengenai peneliti, peneliti tentunya ada peneliti yang berasal dari lembaga penelitian, seperti Bapak-Ibu yang mengikuti acara hari ini, demikian juga ada yang berasal dari perguruan tinggi. Pertama tentunya yang ingin saya tekankan, karena saya sendiri berasal dari perguruan tinggi, akan lebih baik kalau kita tidak menciptakan dikotomi antara peneliti yang ada di perguruan tinggi dengan peneliti yang ada di lembaga penelitian. Karena saya yakin dua-duanya punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana sebagai peneliti bisa memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Jadi tidak sekedar peneliti untuk kepuasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kita lebih mengedepankan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa bermanfaat bagi permasalahan bangsa yang kita tahu tentunya sangat banyak harus bisa diselesaikan dan tidak mudah untuk bisa menyelesaikannya. Karena saya harapkan dikotomi tidak perlu dikedepankan, justru kita dalam kondisi hari ini, apalagi dalam kondisi pandemi, lebih mengedepankan sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi baik antar peneliti dengan dosen di perguruan tinggi, yang kedua sinergi dan kolaborasi antar bidang, tidak boleh ada egoisme bidang ilmu, apalagi yang berlebihan, yang menjurus kadang-kadang kepada kebanggaan yang berlebihan terhadap suatu bidang ilmu. Kemudian yang ketiga, juga kerjasama antar institusi. Kita melihat selama pandemi, dalam waktu yang relatif singkat, konsorsium riset dan inovasi yang dibentuk oleh Kemeris Tekbrin, yang juga mengikusertakan LIPI, berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi, sudah melahirkan berbagai macam produk yang paling tidak mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk yang selama ini harus diimpor. Dan ternyata kerja keras selama periode yang pendek itu bisa terwujud karena kolaborasi dan sinergi yang kuat antar peneliti, juga antar peneliti dengan perekayasa, maupun antar peneliti dengan dosen. Jadi kata kuncinya, kolaborasi dan sinergi harus dikedepankan dengan tujuan untuk mencari solusi bagi permasalahan bangsa. Kalau saya melihat orasi ilmiah yang baru saja disampaikan oleh keempat profesor riset yang dikukuhkan pagi hari ini, saya bisa melihat bahwa bapak-bapak para profesor riset yang baru sudah mempunyai spirit untuk mengedepankan upaya atau mencari solusi bagi permasalahan bangsa. Baik yang disampaikan oleh profesor Hari Ariadi yang bicara mengenai elektronika, di mana spirit dari Prof. Hari Ariadi adalah bagaimana caranya agar industri elektronika kita maju tanpa Indonesia hanya sekedar membeli lisensi atau hanya sekedar menjadi assembler dari produk elektronika luar negeri atau produk elektronika yang sudah global. Inovasi di bidang elektronika tampaknya tetap diperlukan karena elektronik adalah satu dari lima sektor prioritas di industri manufaktur kita yang kita harapkan bisa menjadi quick win dalam revolusi industri keempat. Karenanya penguatan bidang riset di elektronika serta upaya melahirkan produk baru ataupun inovasi di bidang elektronika menjadi sangat kritikal. Kemudian kedua, kalau melihat orasi ilmiah disampaikan oleh Prof. Hari Sutrisno mengenai peran ngengat untuk mendukung keefektifan dalam pengendalian hama ini juga menunjukkan semangat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa khususnya di sektor pertanian. Karena kita tahu di sektor pertanian kita salah satu faktor yang menghambat produktivitas bahkan kadang-kadang merugikan petani dengan jumlah yang signifikan itu adalah tidak terkendalinya hama. Dan kadang-kadang kita mengambil solusi yang shortcut untuk mengendalikan hama yaitu dengan menggunakan pesticida. Padahal kita tahu penggunaan pesticida bisa mempengaruhi kualitas dari produk pertanian itu sendiri dianggap tidak sehat dan dianggap tidak sustainable. Sehingga apa yang diusulkan oleh Prof. Hari Sutrisno mengenai peran ngengat untuk pengendalian hama ini menjadi perlu untuk diperdalam dan yang paling penting bisa diaplikasikan oleh para petani kita yang ada di berbagai penjuru negeri. Berikutnya, untuk orasi ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Wahyun Biato mengenai teknologi densifikasi dan pelengkungan kayu dalam rangka pemanfaatan kayu yang kurang dikenal di depan tubuh tentunya ini sangat relevan. Dengan Indonesia yang dikenal tentunya salah satu negara dengan hutan tropis yang terbesar di dunia dan di satu sisi produk kayu kita juga cukup terkenal dan tentunya perlu pemanfaatan lebih jauh selama tidak merusak lingkungan. Dan kebetulan ada jenis-jenis kayu yang barangkali belum punya nilai komersial yang tinggi seperti kayu jati atau yang lainnya tetapi sebenarnya kalau ada upaya lebih jauh inovasi dalam pemanfaatan kayu sebenarnya kayu yang kurang dikenal tadi atau yang kurang komersial tapi cepat tumbuh bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk. Dan tentunya upaya untuk menjembatani produk kayu yang seperti ini dengan industri ini akan menjadi sangat penting. Dan saya yakin Prof. Wahyu sudah mempunyai pemikiran ke sana bagaimana agar industri mau menyerap kayu yang dikategorikan tadi sebagai kurang dikenal tetapi cepat tumbuh. Dan terakhir untuk pidato atau orasi ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Syahrudin mengenai pembibitan sapi potong lokal berbasis biotek ya reproduksi untuk mendorong percepatan suasembada daging juga berupaya tentunya menyelesaikan permasalahan suasembada pangan yang tidak hanya terbatas pada beras tapi juga terbatas pada daging. Mengingat konsumsi daging per kapita di Indonesia itu termasuk rendah di ASEAN. Jadi artinya memang kita bicara kualitas SDM salah satu yang mengambat adalah kurangnya asupan protein terutama daging sapi. Dan karena kita masih tergantung pada impor daging sapi maka upaya untuk suasembada mengurangi ketergantungan impor menjadi sangat penting. Dan kuncinya ada di pembibitan. Pembibitan yang tentunya diharapkan bisa melahirkan lebih banyak sapi yang berkualitas sebagai sapi potong bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengingat pendekatan modern yang sekarang ini sangat berkembang bioteknologi tampaknya akan menjadi solusi. Dan tentunya saya apresiasi lebih banyak lagi peneliti yang masuk ke bioteknologi. Karena dalam masa COVID ini saya bisa melihat peran biotek menjadi sangat kritikal ketika kita harus menyelesaikan berbagai permasalahan dalam waktu yang relatif singkat. Nah tentunya upaya seperti yang disampaikan oleh Prof. Sahiludin ini perlu didukung dan yang lebih penting perlu bisa diimplementasikan di tingkat peternak yang tentunya sangat berharap pada bibit sapi unggul yang nantinya tentunya akan menguntukkan mereka. Dan tentunya banyak lagi hasil dari peneliti lain dan juga mungkin karya-karya sebelumnya dari keempat Prof. Riset yang saya yakin memang ditujukan untuk sekali lagi menyelesaikan permasalahan bahasa. Sehingga tentunya saya minta kepada LIPI, lembaga penelitian yang menjadi tempat para peneliti untuk berkarya, untuk selalu mengedepankan upaya peneliti, menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Yang pertama tentunya yang bersifat lokal seperti teknologi tempat guna sampai kepada permasalahan nasional yang tentunya bisa menjadi bagian dari prioritas riset nasional. Dan tentunya sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang aktif untuk bisa melahirkan lebih banyak Profesor Riset. Dan juga saya apresiasi meskipun di masa pandemi ini pengukuhan tetap bisa berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada keluarga, para Profesor Peneliti yang tentunya sudah mendukung karir dari Bapak-Bapak Peneliti sejak masih muda sampai hari ini bisa mencapai gelar tertinggi di dalam bidang penelitian. Dan tentunya harapan saya selaku menristek Kepala BRIN adalah kepada para Profesor Peneliti ini untuk tidak menjadikan Profesor ini sebagai bagian akhir dari perjalanan hidup Anda sebagai peneliti. Justru kita banyak berharap sebagai Profesor Peneliti Bapak-Bapak akan terus melahirkan temuan-temuan baru, inovasi baru yang sekali lagi kita harapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat dan juga bisa membuat fondasi yang kuat bagi ekonomi Indonesia agar siap menjadi ekonomi berbasis inovasi dan menjadi pendorong untuk Indonesia agar keluar dari middle income trap. Demikian yang bisa saya sampaikan dan tentunya saya ingin juga menyampaikan kepada baik Kepala LIPI maupun Ketua Anggota Majelis Pemukuan Profesor Risa bahwa selaku Menristek saya berkomitmen untuk bisa selalu terlibat dalam acara pengukuan Profesor Risa di masa depan. Karena bagi saya penting sekali untuk memberikan apresiasi langsung kepada para peneliti yang sudah mendediskasikan waktu, energi, dan juga prioritasnya bagi pengembangan penelitian di Indonesia. Dan tentunya bagi kesuksesan baik lembaga penelitiannya seperti LIPI maupun kesuksesan Kementerian Kristekbring. Demikian yang saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabila itofiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Peneliti Karya Aji Sutama dan Dinda Mariana di dalam ilmu juga budaya. lewat penelitian kita menjawabkan tangan dunia. setia setia yang mengerti pada negara sebagai insan jendekia setia berganti membangun negeri etika peneliti ciptakan ciptakan karyamu majukan negerimu bangunlah bangsamu akan sejahtera karya bersama kita untuk masa depan nusa dan bangsa indonesia jaya indonesia jaya pembacaan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah berkahilah kami semua yang hadir dalam majlis mulia ini karuniakanlah kepada kami kekuatan dan pertolonganmu agar kami semua mampu mengemban amanah pengetahuan dan berdiri tegak dalam integritas profesi kami. Ya Allah tolonglah kami untuk selalu tekun dan sabar dalam menuntut ilmu tunjukilah kami agar mampu menemukan potensi dari segala sumber daya yang engkau cipta. Ya Allah sesungguhnya ilmu yang kami ketahui ini hanyalah serupa titik di tengah semudera pengetahuan. Maka jagalah kami agar terhindar dari rasa sombong dan takabur sesungguhnya tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali engkau lah yang mengajarkannya kepada kami. Ya Allah yang maha rahman dan maha rahim limpahkanlah rahmatmu pada pengukuhan profesor riset saudara kami ini. Sesungguhnya gelar yang mereka capai adalah amanah pengetahuan yang kelak akan engkau tuntut pertanggung jawabannya. Karena itu tolonglah mereka dan kami semua yang hadir di majlis ini agar mampu mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi ini. Ya Allah Zat yang maha menerima setiap doa kabulkanlah permohonan kami berkahilah ilmu dan pengetahuan kami demi kesejahteraan bangsa yang kami cintai ini. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pengukuhan Profesor riset telah selesai. Selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian upacara pengukuhan Profesor riset dengan lancar. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan menunggu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada Profesor riset yang baru dikukuhkan untuk diabadikan. Mohon berkenan kepada Majlis Pengukuhan Profesor Riset Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Profesor Hari Aryadi Profesor Hari Sutrisnu Profesor Wahyu Diwianto dan Profesor Syahrudin menempat di tempat yang telah ditentukan untuk foto bersama. Terima kasih telah menonton! Kami silakan kembali kepada Majlis Pengukuhan Profesor Riset Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk foto bersama. Terima kasih telah menonton! 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 Kami silakan kepada Profesor Shitrisnu dan Profesor Wahyu Diwianto serta Profesor Syahrudin disilahkan kembali ke tempat selanjutnya kami silahkan kepada keluarga Profesor Hari Ariyadi mohon ke depan untuk foto bersama Majulis Pemukuhan Profesor Riset dan Kepala Lipi mohon untuk tetap di tempat kepada Profesor Hari Ariyadi dan keluarga disilahkan kembali ke tempat selanjutnya kami mengundang Profesor Hari Sutrisno mohon ke depan untuk foto bersama Terima kasih 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 Majulis Pemukuhan Profesor Riset dan Kepala Lipi mohon untuk tetap di tempat kepada Profesor Wahyu Dwianto dan keluarga disilahkan kembali ke tempat Selanjutnya kami mengundang Profesor Syahruddin mohon ke depan untuk foto bersama Terima kasih 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 kami silakan kepada Profesor Hari Ariyadi beserta istri Profesor Hari Sutrisno beserta istri dan Profesor Wahyu Duyanto beserta istri